3.000 kristal dewa tingkat tertinggi bukanlah jumlah yang sedikit. Terkadang, sangat mengesankan untuk menggali 1 atau 2 kristal dewa tingkat tertinggi dari urat biji dewa. Berapa banyak tambang ilahi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 3.000 kristal ilahi tingkat atas? Terlebih lagi, meskipun itu adalah buah dao pembersih jiwa yang asli, harganya tidak akan mencapai 3.000 kristal dewa tingkat tertinggi. Hak apa yang kau miliki untuk menjual buah ketenangan seharga 3.000 kristal dewa tingkat tertinggi? Shen Ming sangat marah. Siapa yang bilang aku menjual buah tenang padamu? Saya menjual buah dao pembersih jiwa. Anda jelas-jelas mengatakan itu buah yang dimurnikan. Ya, buah dao pembersih jiwa. Tidak bisakah kita sebut saja buah pembersih? Kamu, wajah Shen Ming berubah dari pucat menjadi merah. Tapi kamu jelas memberiku buah pembersih hati. Aku pikir itu adalah buah dao pembersih jiwa, tetapi setelah aku memakannya, aku menyadari itu bukan. Mouji benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar mengira Shen Ming benar-benar memakan buah dao pembersih jiwa. Bahkan jika dia akhirnya menderita kerugian, itu tetap merupakan kesempatan bagi Shen Ming. Siapa yang mengira bahwa setelah menghabiskan begitu banyak upaya, Shen Ming pada akhirnya hanya memakan buah tenang. Namun, Mouji memiliki pemahaman kasar tentang situasi tersebut. Dia yakin bahwa Shen Ming mencoba memanfaatkannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyetujui harga buah tenang hanya berdasarkan fakta bahwa itu adalah tiga kristal ilahi. Jika Shen Ming kembali ke perkemahan, segalanya akan jauh lebih mudah. Lagipula, transaksi itu sudah berakhir begitu lama. Sekarang Shen Ming telah tertangkap di tempat terjadinya transaksi, dan dia bahkan telah memakan buah dao pembersih jiwa, jelaslah bahwa Shen Ming tidak benar. Mouji yakin bahwa Shen Ming tidak memakan buah dao pembersih jiwa, melainkan buah pembersih hati. Namun, dia samar-samar merasa bahwa jika dia terus bersih keras memakan buah pembersih hati alih-alih buah dao pembersih jiwa, akan ada masalah besar. Mengenai apa masalahnya, dia tidak dapat mengetahuinya. Dia hanya punya firasat. Saat memikirkan hal ini, Mouji segera berkata, Teman Dao Tang, masalah ini adalah kesalahan Sekte Fana Surgawiku. Sekte Fana Surgawiku akan mengakui buah dao pembersih jiwa ini. Berapa banyak kristal dewa yang dibutuhkan untuk satu buah dao pembersih jiwa? Teman dari Phoenix Soul God Estate, mohon sebutkan harga Anda dan kami akan menggantinya. Saya sudah mengatakan bahwa buah dao pembersih jiwa ini berasal dari pohon kuno pembersih jiwa yang berusia 100 juta tahun. Hanya ada 11 buah dao pembersih jiwa di pohon kuno ini, dan masing-masing tak ternilai harganya. Sebelum kultifator dari perkebunan dewa jiwa Phoenix bisa menyelesaikan kalimatnya, semua orang tahu bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kompensasi buah dao pembersih jiwa yang biasa. Memang, kultifator ini akhirnya berkata, karena aku sudah mengatakan bahwa harganya 3000 kristal dewa tingkat puncak, Phoenix Soul God Estate milikku tidak akan menaikkan harganya. Harganya akan menjadi 3000 kristal dewa tingkat puncak. Ketika Shen Ming mendengar kalimat terakhir, hatinya menjadi dingin. Bahkan leluhur tua Pang Jie dari Sekte Surgawi Fana tidak akan mampu mengeluarkan 3000 kristal dewa tingkat puncak. Selama Sekte Surgawi Fana meninggalkannya, mereka akan mampu terhindar dari tanggung jawab apapun. Dia curiga bahwa Mo Uji sengaja mengakui bahwa dialah yang mengambil buah dao pembersih jiwa sehingga Mo Uji dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengusirnya dari Sekte Fana Surgawi. Bagaimana mungkin, mengabaikan fakta bahwa adik Junior Shen Ming tidak membeli buah dao pembersih jiwa tetapi buah pembersih hati, bahkan jika adik Junior Shen Ming membeli buah dao pembersih jiwa, itu tidak akan bernilai 3000 kristal ilahi tingkat tertinggi. Saudara magang Junior Mo, apakah ini cara saudara magang senior sepertimu menangani masalah? Puyin berkata dengan marah. Kali ini, dia bahkan tidak memanggil Mo Uji sebagai kepala balai Mo. Perkataan Puyin langsung mendapat dukungan dari semua murid Sekte Surgawi Fana yang bergegas menghampiri. Bahkan Wei Jie merasa bahwa cara Mo Uji dalam menangani masalah ini tidak tepat. Jelas bahwa Shen Ming tidak membeli buah dao pembersih jiwa, tetapi Mo Uji memilih untuk mengakuinya. Ini sama saja dengan kehilangan sebagian logika, atau lebih tepatnya, mengakui kekalahan. Solusi macam apa ini? Buah dao pembersih jiwa seharusnya bisa dideteksi dalam sehari, kan? Sebuah suara lembut terdengar dari kerumunan. Ketika Puyin mendengar ini, dia langsung berteriak, Ya, ya, ini bisa diperiksa. Sejujurnya, dia juga tidak tahu cara memeriksanya. Tang Wu Zen tampak linglung dan ini menyebabkan Puyin berteriak keras. Siapa yang tahu bagaimana cara memeriksa apakah dia telah mengonsumsi buah dao pembersih jiwa? Tolong beri tahu saya. Suara lain datang dari kerumunan. Memeriksa buah dao pembersih jiwa membutuhkan dua raja dewa. Selama orang yang memonsumsi buah dao pembersih jiwa membuka lautan kesadaran dan saluran rohnya, selama orang yang memakan buah dao pembersih jiwa membuka lautan kesadarannya, kedua raja dewa akan menggunakan keinginan spiritual mereka untuk memindai saluran roh di lautan kesadarannya. Mereka kemudian akan dapat mengetahui apakah dia memakan buah dao pembersih jiwa. Bagus sekali. Karena Sekte Fana Surgawi Anda mengatakan bahwa kami tidak menjual buah dao pembersih jiwa, kami akan segera memeriksanya. Sama seperti yang kau katakan sebelumnya, Sekte Fana Surgawimu memiliki raja dewa. Perkebunan dewa jiwa Phoenix milikku juga memiliki raja dewa. Saat dia berbicara, Tang Wu Zen melambaikan tangannya dan mengirimkan sebuah pesan. Sebelumnya, Mo Wu Ji masih bertanya-tanya mengapa dua raja dewa diperlukan untuk menggunakan saluran spiritual mereka untuk memeriksa apakah Shen Ming mengonsumsi buah dao pembersih jiwa. Secara logika, meskipun mudah untuk memeriksanya, satu raja dewa seharusnya dapat melakukannya, bukan. Sekarang setelah Tang Wu Zen mendengar berita itu, dia tidak ragu untuk mengirim pesan. Dari posisinya, sepertinya dia akan memanggil raja dewa dari perkebunan dewa jiwa Phoenix. Hal ini membuat Mo Wu Ji merasa ada sesuatu yang salah. Keberadaan macam apakah yang dimaksud dengan raja dewa? Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh domain dewa. Tidak peduli seberapa berbakatnya Tang Wu Zen, dia seharusnya tidak bisa memanggil mereka hanya dengan mengirimkan pesan, bukan. Sebelum Mo Wu Ji dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, seorang pria kurus berjubah hitam turun dari langit. Meskipun pria kurus ini terlihat biasa saja, Mo Wu Ji bisa merasakan kuatnya energi langit dan bumi saat dia tiba. Mo Wu Ji pernah mengobrol dengan raja dewa Pang Jie sebelumnya, jadi dia langsung tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada raja dewa Pang Jie. Jelas, orang ini adalah raja dewa. Seperti yang diharapkan Mo Wu Ji, saat lelaki kurus itu muncul, Tang Wu Zen dan beberapa kultifator lain dari Phoenix Soul God Estate membungku hormat. Salam, God King Salt Pavilion. Beberapa kultifator yang tidak mengenal pavilion dewa Raja Garam juga membungku hormat. Seluruh tempat menjadi sunyi dan teratur. Hati Mo Wu Ji hancur karena Tang Wu Zen hanyalah seorang dewa baru tetapi dia malah memanggil Raja Dewa. Kalau saja hal ini tidak direncanakan, Mo Wu Ji tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pada saat ini, Wei Jie juga merasakan ada sesuatu yang salah. Wajahnya sedikit pucat saat dia membungku dengan hormat. Wei Jie dari Sekte Surgawi Fana memberi hormat kepada pavilion Raja Dewa Garam. Pu Yin dan yang lainnya sangat terkejut hingga tidak berani berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Dewa akan datang ke sini secara pribadi untuk menguji apakah Shen Ming telah mengonsumsi buah dao pembersih jiwa atau tidak. Ada apa? Suara Dewa Raja Pavilion Garam tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Tang Wu Zen menceritakan seluruh kejadian itu dengan kecepatan luar biasa dan dia tidak melebih-lebihkan atau mengecilkan rinciannya. Mo Wu Ji bergegas maju dan membungku hormat. Murid Sekte Fana Surgawi, Mo Wu Ji, memberi hormat kepada pavilion Garam Raja Dewa. Masalah ini adalah kesalahan Sekte Fana Surgawi dan aku sudah berpikir untuk mengganti buah dao pembersih jiwa. Pavilion Dewa Raja Garam melirik Mo Wu Ji dengan dingin sebelum berkata pelan. Semuanya harus adil dan jujur. Murid dari perkebunan Dewa Jiwa Phoenixku mungkin tidak mengatakan kebenaran. Saya baru saja mengobrol dengan Saudara Pang dan karena memang begitu, izinkan saya mengundang Saudara Pang. Saat pavilion Dewa Raja Garam mengundang Pang Jie, sosok Pang Jie mendarat. Dia terkekeh. Aku sudah mengerti apa yang terjadi tadi dan itu seperti yang dikatakan murid Sekte Fana Surgawiku, Mo Wu Ji. Itu salah Sekte Fana Surgawiku. Kompensasi adalah hal yang tepat. Rupanya Wei Jie telah menceritakan kejadian itu kepada Dewa Raja Pang Jie. Pavilion Raja Dewa Garam terkekeh. Teman Dao Pang, kau dan aku sama-sama makhluk yang berdiri di puncak alam dewa. Alasan mengapa sarang domain dewa begitu damai adalah karena semua orang di sini bersikap adil dan jujur. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Saudara Pang dan aku berteman. Bahkan jika kami tidak berteman, aku pasti tidak akan begitu saja mempercayai kata-kata murid Phoenix Soul God Estate dan membuat keputusan sepihak. Mendengar perkataan Dewa Raja Pavilion Garam dan melihat ekspresi leluhur Pang Jie, Mo Wu Ji yakin bahwa Phoenix Soul God Estate tidak melakukan ini demi 3000 kristal dewa tingkat puncak. Sebaliknya, hal itu dilakukan agar leluhur Pang Jie dan Dewa Raja Pavilion Garam memeriksa apakah Shen Ming telah mengonsumsi buah dao pembersih jiwa. Dengan kata lain, mereka memiliki motif tersembunyi dan mereka bahkan tidak ada di sini untuk menyelidiki buah dao pembersih jiwa. Mo Wu Ji bahkan curiga bahwa Phoenix Soul God Estate lebih peduli untuk memeriksa dengan leluhur Pang Jie. Tepat saat Mo Wu Ji hendak berbicara, dia mendengar suara yang jelas. Apa yang perlu dikhawatirkan dari masalah sekecil ini? Kalian periksa saluran roh anak ini dan mari kita kembali dan terus minum. Begitu dia selesai berbicara, seorang pendeta gemuk dan seorang pria anggun berjubah hijau mendarat di tanah. Ketika orang-orang di sekitar melihat mereka berdua, mereka pun membungkuk hormat sekali lagi. Dari sapaan orang banyak, Mo Wu Ji tahu siapa mereka berdua. Biksu gemuk itu adalah dewa raja Yandu dan pria berjubah hijau yang terpelajar itu adalah dewa raja Yiming. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan leluhur Pang Jie memeriksa apakah Shen Ming telah memakan buah dao pembersih jiwa. Bahkan jika beberapa raja dewa datang, dia harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Wu Ji, aku sama sekali tidak bisa memeriksa apakah Shen Ming telah mengonsumsi buah dao pembersih jiwa dengan pavilion garam raja dewa. Leluhur Pang Jie buru-buru menyampaikan kalimat ini ke telinga Mo Wu Ji. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Setelah itu, Mo Wu Ji melihat leluhur Pang Jie menyapa raja dewa Yiming dan raja dewa Yandu dengan penuh semangat. Mo Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Murid Sekte Fanas Surgawi, Mo Wu Ji, menyapa beberapa senior raja dewa. Masalah kecil seperti ini telah membuat beberapa senior raja dewa khawatir. Junior ini benar-benar gelisah. Kalau kita harus membuat para senior raja dewa waspada untuk setiap masalah, sarang domain dewa kita pasti akan kacau balau. Junior punya saran. Kita akan mengikuti aturan God Domainness untuk sementara dan menyelesaikannya dengan kami, para kultifator Naschen God Stage. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita harus merepotkan beberapa senior raja dewa. Saat Mo Wu Ji membuka mulutnya, dia ingin menyelesaikannya sesuai dengan aturan sarang domain dewa. Bahkan dewa surgawi pun tidak bisa ikut campur dalam urusan antar dewa baru, apalagi raja dewa. Sebelum raja dewa yang lain bisa mengatakan apapun, Pang Jie menegur, Mo Wu Ji, semua orang di sini adalah seniormu, seorang raja dewa. Lain kali, jangan gegabu sebelum berbicara. Setelah memarahi Mo Wu Ji, Pang Jie mengepalkan tinjunya ke arah pavilion dewa raja garam. Saudara pavilion garam, perkataan murid tak berguna dari sekte fana surgawiku itu memang masuk akal. Lagipula, sarang domain dewa kita hanya mengurusi masalah-masalah yang tingkatannya sama. Mengapa kita tidak melihat bagaimana para junior menyelesaikannya? Jika mereka benar-benar tidak dapat menyelesaikannya, maka kita akan mengambil tindakan. Pavilion dewa raja garam menatap Mo Wu Ji dengan penuh arti. Setelah itu, dia terkekeh. Teman Daopang benar. Setelah itu, dia menoleh ke Mo Wu Ji. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana caramu menyelesaikannya? Di ujung kerumunan, seorang wanita berjubah hijau menatap Mo Wu Ji dan bertanya kepada wanita berjubah biru di sebelahnya. Saudari Lano, apakah ini Mo Wu Ji dari sekte fana surgawi yang Anda sebutkan? Dia benar-benar berani. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Mari kita lihat apakah dia layak mendapat perhatian Anda. Wanita berjubah biru di samping wanita berjubah hijau adalah Lano. Dia tersenyum tipis. Orang ini memang kurang ajar. Jika dia tidak mengendalikan emosinya saat itu, dia mungkin akan meminta kita untuk pergi. Namun, saya khawatir masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikannya. 912. Setelah berkata demikian, Lano menoleh ke arah seorang wanita yang mengenakan gaun biru muda. Kakak seniorku, menurutmu apakah Mo Wu Ji mampu menyelesaikan masalah ini? Mendengar hal ini, beberapa wanita yang berdiri bersama Lano semuanya menoleh untuk melihat wanita yang mengenakan gaun biru muda ini. Meskipun ada 7 hingga 8 wanita yang datang bersama Lano untuk menonton pertunjukan, kakak seniorku ini jelas yang paling menonjol. Di antara sedikit orang di antara mereka, tak seorang pun yang dapat menandinginya dalam hal aura, penampilan, atau bentuk tubuh. Bukan hanya karena penampilannya yang menawan dan bentuk tubuh yang sempurna. Yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan adalah aura unik yang dipancarkannya. Aura itu memberi kesan bangsawan. Lano memang terbilang menonjol tetapi jika dibandingkan dengan kakak seniorku, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya, kakak seniorku menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu banyak tentangnya. Namun, bahkan jika masalah ini terpecahkan, itu akan dipimpin oleh Phoenix Soul God Estate. Sama seperti yang lain, dia tidak menyadari bahwa pavilion Raja Dewa Garam ingin memeriksa saluran roh Shen Ming bersama dengan Raja Dewa Pang Jie dari Sekte Fana Surgawi. Dia hanya penasaran mengapa Mouji menyarankan solusi tahap yang sama. Di matanya, selama Phoenix Soul God Estate memiliki Tang Wu Zen, tidak ada dewa baru lahir lain di Sekte Heavenly Mortal yang dapat bersaing dengan mereka. Saat Mouji mendengar perkataan Dewa Raja Pavilion Garam, dia merasakan jejak niat membunuh yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa dia telah membuat marah ahli Raja Dewa ini. Jika bukan karena dukungan tepat waktu dari leluhur Pang Jie, Pavilion Garam Raja Dewa mungkin telah memberinya pemberitahuan kematian. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Dewa Raja Yandu dan Dewa Raja Yi Ming sama-sama membantu Pavilion Dewa Raja Garam. Mereka berharap bahwa Pavilion Dewa Raja Garam dan leluhur Pang Jie dapat memeriksa apakah Shen Ming telah mengonsumsi buah dao pembersih jiwa. Pavilion Dewa Raja Garam Senior cukup murah hati untuk mengizinkan Junior mencoba dan memecahkan masalah ini. Ini sudah merupakan keberuntungan terbesar Junior. Beranikah aku menyarankan solusi? Solusi ini tentu saja akan disarankan oleh saudara Senior dan Junior dari Phoenix Sol God Estate di tahap yang sama. Paling-paling, saya hanya akan menambahkan satu. Nada bicara Mouji sangat rendah hati dan penuh hormat. Mouji tahu bahwa jika dia menyebutkan bahwa Shen Ming telah memakan buah dao pembersih jiwa dan meminta kompensasi untuk Phoenix Sol God Estate, dia pasti akan dimarahi oleh God King Sal Pavilion karena kata-kata keadilannya yang munafik. Kemudian, dia akan memeriksa saluran roh dan lautan kesadaran Shen Ming. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menyebutkan masalah ini. Tang Wuzhen segera berdiri dan membungkuk ke arah pavilion Dewa Raja Garam. Setelah mendengarkan kata-kata leluhur, murid akhirnya mengerti bahwa apapun yang telah kamu putuskan, itu harus diselesaikan dengan cara yang paling adil. Sama seperti murid ini yang yakin bahwa Shen Ming membeli buah dao pembersih jiwa. Namun, masalah ini masih perlu diakui oleh Sekte Fana Surgawi. Jika aku mengusulkan sebuah rencana, aku pasti akan membiarkan leluhur guru memeriksa perubahan dalam saluran roh Shen Ming. Namun, Saudara Mudamo ini tampaknya memiliki beberapa keberatan. Kalau begitu, murid-murid tahap Dewa Baru Lahir dari Perkebunan Dewa Jiwa Fenixku dan Sekte Fana Surgawi akan bertarung satu sama lain. Jika salah satu pihak menang, kita akan mengikuti solusi yang disarankan oleh murid Dewa Baru Lahir. Pavilion Raja Dewa Garam mengangguk setuju, Wu Zhen, kamu tidak jahat. Murid-murid dari Perkebunan Dewa Jiwa Fenixku tidak diperbolehkan menindas yang lemah, memutarbalikkan yang benar dan yang salah, atau menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain. Baiklah, kita lakukan saja apa yang kau katakan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Pang Jie. Saudara Pang, apakah menurutmu ini akan berhasil? Pang Jie hanya bisa memaksakan senyum. Fenix Soul God Estate memang penuh dengan bakat. Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan metode God Domain Ness dan tidak akan menyebabkan keretakan di antara kedua belah pihak. Tang Wu Zhen melihat ini dan berkata kepada Mo Wu Ji, Adik muda Mo, karena kamu memintaku untuk memusulkan sebuah rencana, aku percaya bahwa tujuan kita sebagai kultifator adalah untuk mengendalikan takdir kita sendiri dan menjelajahi alam semesta yang luas. Hanya mereka yang memiliki kekuatan sihir besar yang dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Saya pikir cara yang paling langsung adalah bertarung dengan kekuatan magis. Siapapun yang menang akan mengusulkan solusi. Bagaimana menurut Anda? Mo Wu Ji yakin bahwa Tang Wu Zhen akan mengusulkan pertarungan. Meskipun Tang Wu Zhen hanya berada di level Dewa Baru Lahir 7, Mo Wu Ji menebak bahwa dia pasti sangat kuat. Terlebih lagi, Mo Wu Ji menduga bahwa tamparan di wajah Puyin diberikan oleh Tang Wu Zhen. Bukan hanya karena Tang Wu Zhen adalah manajer Phoenix Soul God Estet. Hal lain adalah ketika Tang Wu Zhen berbicara, Puyin tampak meringkuk ketakutan. Puyin berada di level Dewa Baru Lahir 9, tetapi dia ditampar dua kali oleh Tang Wu Zhen. Jelas, Tang Wu Zhen sangat kuat. Setelah Tang Wu Zhen mengusulkan pertarungan, Mo Wu Ji melihat Puyin menundukkan kepalanya. Mo Wu Ji bukan satu-satunya yang melihatnya. Pang Jie juga melihatnya. Pang Jie juga tahu bahwa Puyin mungkin tidak sebanding dengan Tang Wu Zhen dari Phoenix Soul God Estet. Namun, Puyin adalah satu-satunya murid di Great Circle of the Naschen God Stage Level 9 di Heavenly Mortal Sec. Pang Jie menghela nafas saat melihat Puyin menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan Puyin ini. Dia sangat mengesankan saat bertarung dengan Mo Wu Ji untuk memperebutkan posisi Dasikiong. Sekarang saat dia berhadapan dengan Tang Wu Zhen dari Phoenix Soul God Estet, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Mo Wu Ji terkekeh. Tentu saja, kita akan mengikuti rencana kakak muda Tang. Ketika Tang Wu Zhen mendengar Mo Wu Ji memanggilnya adik junior, dia menjadi marah. Seorang kultifator tahap dasar dewa baru berani memanggilnya adik junior. Adik muda Mo memang berani. Sebelumnya, adik muda Mo mengatakan bahwa dia hanya akan menambahkan satu permintaan. Sekarang, kamu bisa menyebutkannya. Tentu saja tidak masalah jika Anda menyebutkan beberapa lagi. Karena ini adalah pertempuran, pasti akan ada korban. Jika saudara muda Mo memohon belas kasihan, maka kamu tidak perlu menyebutkannya. Adik Mo, kau bisa mengatur seseorang untuk bertarung denganku. Tang Wu Zhen berkata dengan sedikit niat membunuh. Di matanya, permintaan Mo Wu Ji mungkin untuk memilih lokasi kompetisi atau berhenti ketika waktunya tepat. Mo Wu Ji masih berpikir bahwa jika Tang Wu Zhen tidak menyebutkan permintaannya sebelumnya, dia akan mengambil inisiatif untuk mengingatkannya. Dia tidak menyangka bahwa Tang Wu Zhen benar-benar ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia, Tang Wu Zhen, adalah orang yang jujur. Oleh karena itu, apapun permintaan Mo Wu Ji, dia, Tang Wu Zhen, akan menerimanya. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya dengan canggung. Aku adalah Dasi Kiong, jadi wajar saja kalau aku yang harus bertarung. Hanya saja aku punya jurus sakral yang unik. Jurus sakral ini bisa dipelajari dengan mudah oleh orang lain. Namun, aku tidak punya pilihan selain bertarung dengan Junior Brother Tang. Syaratku satu-satunya adalah aku berharap kita bisa bertarung di ruang rahasia yang tertutup rapat. Siapapun yang menang akan keluar. Mengenai hidup dan mati, tentu saja sesuai dengan kata-kata saudara muda Tang. Jika seseorang meninggal, itu berarti kemampuannya tidak sesuai standar. Bagi Mo Wu Ji, dia tidak takut bertarung dengan Tang Wu Zhen. Dia merasa bahwa Tang Wu Zhen bukanlah orang yang sederhana. Jika dia hanya menggunakan seni suci empat tombak, dia mungkin tidak akan mampu menekan Tang Wu Zhen. Mengenai roda kehidupan dan kematian serta jari tujuh dunia miliknya, Mo Wu Ji tidak ingin memperlihatkan seni sakral tersebut di hadapan orang lain. Tang Wu Zhen seharusnya tidak dapat melihat roda kehidupan dan kematian serta jari tujuh dunia miliknya. Namun, dari seorang raja dewa. Sekarang karena dia belum melangkah ke tahap dewa surgawi, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi di domain dewa belum lengkap. Oleh karena itu, saat dia mengeksekusi seni sakralnya, kelemahan hukum akan tertangkap oleh para ahli. Seni sakral ini adalah hidupnya. Tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan hukum yang terkandung di dalamnya. Lagipula, dia tidak ingin orang lain mempelajari seni sakralnya hanya karena dia melakukannya. Baiklah, saya setuju. Ola di belakang kita dulunya adalah ruang kuliah. Kita akan bertarung di ruang kuliah ini. Tang Wuzhen terkejut karena Mo Uji berani bertarung dengannya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan kalimatnya, ia membelah kerumunan dan memasuki aula abu-abu besar yang berjarak 300 meter. Mo Uji membungkuk ke arah dewa Raja Yandu. Senior Yandu, mohon pasang lapisan segel penyembunyian kehendak spiritual di luar ruang kuliah ini. Raja Dewa Yandu terkekeh. Kau tinggal masuk saja. Aku akan mengaturnya sendiri. Baik, terima kasih banyak, senior. Mo Uji membungkuk lagi sebelum mengikuti Tang Wuzhen ke ruang kuliah. Setelah mereka berdua masuk, Dewa Raja Yandu benar-benar memasang lapisan segel penyembunyian di luar. Pada saat ini, tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di ruang kuliah. Meskipun semua orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruang kuliah, mereka menatapnya dengan penuh antisipasi. Secara logika, Mo Uji sudah pasti kalah. Mo Uji pasti akan kalah, tetapi dia masih berani menerima tantangan Tang Wuzhen. Bukankah ini agak aneh? Terlebih lagi, Mo Uji ingin bertarung di ruang kuliah. Apakah Mo Uji punya jimat atau harta ajaib yang kuat? Sementara orang banyak menebak dan meragukan, Mo Uji sudah memasuki aula. Meskipun aula ini sudah tidak digunakan lagi, bangunannya sangat megah. Luas dan megah, seolah-olah memiliki dunianya sendiri. Orang yang bermargammu, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kakekmu karena bersikap tidak sopan. Melihat Mo Uji masuk, Tang Wuzhen mencibir sambil mengeluarkan harta ajaib berbentuk oval. Mo Uji tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, Adik Tang, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Mo Uji melemparkan beberapa bendera arai. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyembunyikan bagian dalam aula. KK, mencoba menjebakku dengan formasi. Tang Wuzhen terkekeh karena dia sama sekali tidak peduli dengan metode Mo Uji. Mo Uji berhenti memasang bendera arai sebelum berkata perlahan. Aku hanya takut keledai botak akan mengintipku. Itulah sebabnya aku memasang arai anti-intip. Tang Wuzhen, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Maksudmu, wajah Tang Wuzhen berubah jelek. Jika Raja Dewa Yandu dapat melihat situasi antara dirinya dan Mo Uji sebelum Mo Uji memasang susunan anti-pengintipan, bukankah itu berarti Raja Dewa Yandu melihat ketidak konsistenan dalam kata-katanya. Tidak heran Mo Uji masih memanggilnya Junior Brother Tang ketika ia menyebut dirinya sendiri sebagai Mo Uji. Orang ini memang pengkhianat dan munafik. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah metodemu sama mengesankannya dengan mulutmu. Tang Wuzhen tidak mau repot-repot membuang napasnya pada Mo Uji. Selama dia membunuh Mo Uji, dia akan meminta dua Raja Dewa untuk memeriksa apakah Shen Ming telah memakan buah dao pembersi jiwa. Pada saat ini, Mo Uji yakin bahwa Dewa Raja Yandu tidak akan menyebarkan kehendak spiritualnya. Meskipun susunan kehendak anti-spiritual yang dipasangnya lemah, susunan itu mengeluarkan suara peringatan. Jika kehendak spiritual seorang ahli mendekatinya, susunan itu akan mengeluarkan suara yang menusup telinga. Dia percaya bahwa ahli tingkat puncak seperti Dewa Raja Yandu akan tetap menghargai reputasinya. Tanpa ada seorang pun yang mengintip, Mo Uji pun tidak akan menahan diri. Saat dia memperluas wilayah pusaran airnya, tiga panah kehendak spiritual ditembakkan pada saat yang sama. Mo Uji ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Oleh karena itu, setelah menembakkan tiga panah kehendak spiritual, ia menyiapkan seni sakral roda kehidupan dan kematian. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan ahli Naschengat. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menahan diri. 913. Ketika domain Tang Wuzhen berbenturan dengan domain pusaran air Mo Uji, domain pusaran air Mo Uji tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini membuat hati Tang Wuzhen hancur. Dia yakin bahwa Mo Uji tidak berada di tahap dewa baru lahir tingkat dasar. Mo Uji bisa saja berada di tahap dewa baru lahir tingkat lanjut atau bahkan lingkaran besar tahap dewa baru lahir. Tang Wuzhen yang awalnya memandang rendah Mo Uji, tidak berani melakukannya sekarang. Harta karun ajaib berbentuk oval di tangannya meledak dan berubah menjadi susunan langit berbintang berbentuk oval. Bintang-bintang berpotongan di dalamnya sehingga membentuk langit berbintang tak terbatas yang menjebak Mo Uji di tengahnya. Tepat saat Mo Uji merasa bahwa keinginan spiritualnya mulai kabur, tiga panah keinginan spiritualnya menghancurkan wilayah kekuasaan Tang Wuzhen. Tidak ada lagi penghalang di depan Tang Wuzhen. Ancaman kematian sudah bisa dirasakan. Tang Wuzhen tidak bisa lagi menggunakan susunan langit berbintang untuk mengunci dan menyerang Mo Uji karena ketiga bintang itu dengan cepat tersapu kembali olehnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan beruntun terdengar saat tiga bayangan planet yang disapu Tang Wuzhen meledak satu demi satu di depan panah kehendak spiritual. Energi unsur terkoyak. Tang Wuzhen merasa seolah-olah lautan kesadarannya hendak terkoyak saat ia batuk beberapa kali hingga mengeluarkan darah. Gelombang kelelahan dapat dirasakan di lautan kesadarannya, tetapi dia menghela nafas lega. Susunan langit berbintang itu menghabiskan tiga bintang sebelum berhasil bertahan melawan tiga panah kehendak spiritual milik Mouji. Bintang-bintang di jajaran langit berbintangnya belum terbentuk sepenuhnya karena setiap bintang terbentuk setelah mengeluarkan sejumlah besar energi. Kini setelah tiga bintang hancur sekaligus, dia merasakan sakit yang amat dalam di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Mouji menyadari bahwa seorang kultifator yang berada pada tahap yang sama dengannya dapat menembus panah kehendak spiritualnya dengan mudah. Terlebih lagi, susunan langit berbintang berbentuk oval itu hampir menyegel lautan kesadarannya. Untungnya, dia bertindak cepat saat tiga panah kehendak spiritual menghancurkan wilayah kekuasaan Tang Wuzhen. Lautan kesadarannya menjadi jelas sekali lagi. Pada saat ini, Mouji sangat jelas bahwa harta karun ajaib Tang Wuzhen tidaklah sederhana. Susunan langit berbintang berbentuk oval ini seharusnya merupakan harta karun ajaib yang berkembang. Bintang-bintang di dalamnya harus disusun sesuai dengan pikiran dan seni sakral Tang Wuzhen. Selain itu, setiap bintang harus dipadatkan oleh Tang Wuzhen dengan metodenya sendiri. Karena semakin banyak planet yang terkondensasi, harta ajaib ini pasti akan menjadi lebih kuat. Alasan mengapa tiga panah kehendak spiritualnya mampu menghancurkan tiga bayangan planet Tang Wuzhen bukanlah karena susunan langit berbintang berbentuk oval milik Tang Wuzhen tidak lemah. Sebaliknya, itu karena planet-planet dalam susunan langit berbintang milik Tang Wuzhen belum terbentuk. Bahkan, mereka belum dalam bentuk embryo. Jika semua planet dalam susunan langit berbintang berbentuk oval milik Tang Wuzhen terbentuk sepenuhnya, dia tidak perlu bertarung hari ini. Dia bisa saja kecil di susunan langit berbintang oval Tang Wuzhen dan membersihkan lautan kesadarannya, Mo Wuzhen berubah pikiran. Tang Wuzhen sangat kuat. Yang lebih kuat lagi adalah susunan bintang berbentuk oval miliknya. Susunan langit berbintang ini begitu luas sehingga meskipun dia bertarung melawannya, dia tidak tahu berapa banyak planet yang ada di dalamnya. Jika dia menggunakan roda kehidupan dan kematian sekarang, dia tidak akan mampu menekan pihak lain. Paling-paling, dia hanya akan mampu menghancurkan beberapa planet milik pihak lain. Mo Wuzhen menghunus halbert berbobot setengah bulan dan sungai berliku turun. Yang paling, bagaikan sambaran petir yang menyambar dari langit berbintang yang tak terbatas. Di tengah pancaran cahaya perak dari niat membunuhnya, Mo Wuzhen akhirnya dapat melihat langit berbintang berbentuk oval dengan jelas. Ada lebih dari sepuluh planet yang mengambang di langit berbintang. Karena Mo Wuzhen telah menghancurkan tiga di antaranya dengan tiga anak panahnya, susunan langit berbintang Tang Wuzhen tidak lagi mampu menahan lautan kesadaran dan kehendak spiritual Mo Wuzhen. Ledakan. Bayangan planet yang padat jatuh dari langit. Sebelum sungai berliku milik Mo Wuzhen dapat mendarat, sungai itu telah bertabrakan dengannya. Energi unsur yang dahsyat menyapu kembali dan Mo Wuzhen merasakan sesak di dadanya. Tang Wuzhen jelas berpengalaman dalam pertempuran. Sebelum Mo Wuzhen bisa menyerang lagi, bintang lain muncul dan kali ini, bintang itu diarahkan langsung ke Mo Wuzhen. Namun, Mo Wuzhen tidak punya pikiran untuk mundur. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah meninju dengan tangan kirinya. Seni suci, tinju penghancur domain. Cahaya tombak sungai berliku tidak surut. Sebaliknya, niat membunuh dari cahaya tombak itu menjadi semakin terang. Cahaya tombak yang hendak dihancurkan oleh bayangan planet Tang Wuzhen kembali mengembun. Ledakan. Kaca. Bayangan planet itu berbenturan dengan domain cruising fish. Planet keempat Tang Wuzhen meledak. Di bawah serangan dahsyat energi unsur dewa, Mo Wuzhen merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia menelan setegup darah dengan paksa dan tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah ke langit berbintang berbentuk oval milik Tang Wuzhen. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan jejak yin yang seni suci, roda kehidupan dan kematian. Ruang yang diselimuti oleh susunan bintang berbentuk oval milik Tang Wuzhen terbelah menjadi dua. Tang Wuzhen dapat merasakan bahwa hidup dan mati telah berubah menjadi dua ekstrim di ruang ini. Energi mematikan menelan seluruh kekuatan hidupnya. Jiwa dan roh primordialnya perlahan-lahan terbungkus. Saat energi mematikan menelannya, jantung Tang Wuzhen mulai bergetar. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa kemauan spiritual dan lautan kesadaran Mouji begitu kuat. Lautan kesadaran Tang Wuzhen dianggap sangat kuat. Meski begitu, dia tidak dapat menampilkan seni sakralnya tanpa penundaan. Berhenti. Tang Wuzhen berteriak. Dia sudah lama tidak bertukar pukulan dengan Mouji. Setelah bertukar beberapa jurus sakral, dia tahu bahwa Mouji tidak lebih lemah darinya. Tidak, Mouji seharusnya lebih kuat darinya. Ancaman kematian dari cakra ini membuat Tang Wuzhen merasa sangat terancam. Energi mematikan itu semakin kuat. Jika dia ingin bertahan melawannya, dia harus menghancurkan lebih dari separuh planet di alam semestanya. Empat dari planet-planet yang telah ia garap selama bertahun-tahun dan usahanya telah hancur. Jika ia menghancurkan satu lagi, harta karun ajaibnya akan hancur total. Harta karun ajaib ini adalah kebanggaan dan modal terbesarnya. Dia mampu menjadi terkenal sebagai dewa baru lahir terutama karena harta karun ajaib ini. Dia pasti tidak bisa membiarkan diagram susunan langit berbintang alam semesta miliknya hancur. Mouji tidak punya niat untuk berhenti. Bukan saja dia tidak berhenti, tanda-tanda kehidupan dan kematian pada roda kehidupan dan kematian menjadi lebih jelas. Satu kehidupan dan satu kematian. Energi mematikan berkumpul di sekitar Tang Wuzhen. Mouji, aku tahu kau kuat. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kau tidak akan bisa membunuhku. Kau hanya akan memperdalam kebencian antara sekte fana surgawimu dan perkebunan dewa jiwa Phoenixku, teriak Tang Wuzhen. Jika Mouji tidak berhenti, dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia menghancurkan diagram susunan langit berbintang alam semesta miliknya, dia tidak mampu kehilangan nyawanya di sini. Tang Wuzhen, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya bahkan jika kau mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Tentu saja tidak apa-apa kalau Anda ingin saya berhenti, tetapi apakah Anda sungguh-sungguh mengakui kekalahan? Jika aku berhenti dan kau menyerangku lagi, bukankah aku harus membuang lebih banyak tenaga? Mouji berkata dengan nada sarkastis. Dia juga terkesan dengan kefasihan Tang Wuzhen. Tang Wuzhen tidak mengatakan bahwa dia akan memperdalam kebencian antara dirinya dan Mouji. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa kebencian antara sekte fana surgawi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix lebih dalam. Kenyataannya, Mouji bahkan tidak berniat membunuh Tang Wuzhen. Meskipun dia percaya bahwa bahkan jika Tang Wuzhen menggunakan kartu trufnya, dia masih bisa menggunakan jari tujuh dunia untuk menghabisinya. Namun, jika dia membunuh Tang Wuzhen, itu akan menciptakan kebencian yang tak terselesaikan antara sekte fana surgawi dan perkebunan dewa jiwa Phoenix. Ini tidak akan menguntungkan Mouji sama sekali. Dia sama sekali tidak takut. Paling-paling dia hanya akan lari saja. Namun, sekte surgawi fana telah memperlakukannya dengan baik. Tidak perlu ada kebencian seperti itu. Mouji, aku mengaku kalah. Tolong berhenti. Setelah Tang Wuzhen mengatakan ini, dia merasa bahwa energi kematian di sekitarnya telah berhenti meningkat. Meskipun energi kematian itu masih menindas, itu mampu sedikit menenangkan hatinya. Saya hanya punya satu syarat, yaitu setelah kita meninggalkan tempat ini, masalah mengenai buah dao pembersih jiwa akan dihapuskan. Ada pun alasannya, itu karena setelah percakapan mendalam kita, kamu merasa lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Mouji berkata dengan tenang. Kalau begitu aku tidak akan bisa bertanggung jawab kepada pavilion garam leluhur. Tang Wuzhen merasa tidak berdaya. Itu masalahmu, kata Mouji acuh tak acuh. Baiklah, aku setuju. Tang Wuzhen menggertakkan giginya dan berkata. Mouji mengangkat tangannya dan membubarkan roda kehidupan dan kematiannya. Jika itu adalah masa lalu, pasti akan ada kematian ketika roda kehidupan dan kematiannya muncul. Sekarang, dia dapat dengan mudah membubarkan roda kehidupan dan kematiannya. Saat dia terus memegang diagram susunan bintang alam semestanya, punggung Tang Wuzhen basah oleh keringat dingin. Dia menatap Mouji dengan sedikit jijik. Kau benar-benar tahu cara menyamarkan dirimu. Seorang ahli dari tahap dewa baru lahir dari lingkaran besar benar-benar menyamarkan dirinya sebagai dewa baru lahir tingkat dasar. Aku munafik, tapi kamu jauh lebih munafik daripada aku. Tang Wuzhen, apakah aku munafik atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan. Ingatlah untuk tidak menyinggung perasaanku di masa mendatang. Jika tidak, aku akan semakin munafik kepadamu saat tidak ada orang di sekitarmu. Mouji tampaknya tidak peduli dengan kata-kata Tang Wuzhen. Baiklah, aku, Tang Wuzhen, akan mengingatnya. Tang Wuzhen mengerutu sambil berbalik untuk pergi. Mouji mengeluarkan bola kristal dan berkata, Tang Wuzhen, ini bola kristal. Semua tindakan dan perkataanmu tadi terekam dalam bola kristal ini. Setelah kau pergi, kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Jika aku tidak senang, semua orang akan mendapatkan salinan bola kristal ini. Juga, setelah aku memberimu bola kristal, aku akan menantangmu di arena pertempuran. Saat itu tiba, aku tidak akan bersikap baik seperti sekarang. Kau, ketika Tang Wuzhen melihat bola kristal di tangan Mouji, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu hina. Kenyataannya, jika dialah yang menekan Mouji, dia bahkan tidak akan berpikir untuk menggunakan bola kristal itu. Mouji menyimpan bola kristal itu dan berkata dengan tenang. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau berpikir bahwa kau tidak akan menggunakan bola kristal itu setelah menekanku, kan? Itu karena kau akan membunuhku secara langsung. Aku jauh lebih penyanyang daripada dirimu. Lihat? Aku tidak menyentuh sehelai rambut pun darimu. Aku bahkan tidak membunuhmu. Jadi ingatlah untuk tidak membuatku marah lagi. Manusia harus tahu bagaimana bersyukur. Bagus sekali. Tang Wuzhen mengepalkan tangannya rat-rat. Dia berbalik dan meninggalkan Aulapidato. Menarik. Raja Dewa Yandu terkekeh. Dia tidak menyangka Mouji akan memasang formasi penyembunyian lain di dalamnya. Seperti dugaan Mouji, setelah Dewa Raja Yandu membantu memasang susunan penyembunyian, dia dapat melihat apa yang terjadi di dalam Aulapidato. Dia juga dapat mendengar kata-kata Tang Wuzhen dengan jelas. Bukan karena dia ingin menguping. Melainkan, karena dialah yang memasang susunan itu. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Susunan penyembunyian Mouji jelas penuh dengan celah di mata Dewa Raja Yandu. Namun, dia tidak menyentuhnya. Sebagai ahli Dewa Raja, mengapa dia merendahkan dirinya ke tingkat Dewa Baru? Namun, Raja Dewa Yandu penasaran dengan metode apa yang digunakan Mouji untuk mengalahkan Tang Wuzhen. Tang Wuzhen dari Phoenix Soul God Estate telah keluar. Pemenangnya adalah Tang Wuzhen. Bukankah sudah ku bilang? Seseorang di antara kerumunan berteriak. Bukankah waktunya terlalu singkat? Kata orang lain tanpa bisa berkata apa-apa. 914. Pavilion Dewa Raja Garam menampakkan ekspresi gembira. Meskipun dia yakin bahwa Tang Wuzhen akan mampu mengalahkan Mouji dalam sekejap, dia masih sedikit khawatir karena pertempuran misterius Mouji yang tidak boleh dilihat siapapun. Jika bukan karena dia adalah Raja Dewa, dia pasti akan langsung menolak usulan Mouji. Terlebih lagi, Mouji sudah mengatakannya dengan lantang. Semburat kekecewaan muncul di wajah Pang Jie. Meskipun dia tahu bahwa peluang Mouji menang sangat kecil, dia masih berharap Mouji dapat memberinya kejutan dan benar-benar mengalahkan Tang Wuzhen. Mouji tidak hanya kehilangan nyawanya, dia bahkan harus menyerahkan rahasia terbesar dari sekte surga Wivana. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan memorbankan nyawanya untuk menjaga tempat ini. Lan O menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih bersiap untuk memikirkan cara agar Mouji menjadi murid luar dari Forgotten Creek Daosek. Dia belum mati, kata kakak seniorku tiba-tiba dengan ekspresi dingin. Lan O tersentak. Sebelum dia sempat bertanya apapun, dia melihat Mouji berjalan keluar. Mouji tidak hanya tidak mati, dia bahkan tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Di permukaan, sepertinya Mouji telah masuk untuk minum secangkir teh. Kakak senior Tang ternyata tidak membunuh Mouji dari sekte Fana Surgawi itu, seseorang dari kerumunan berseru. Saat ini, semua orang menatap Mouji. Sebelumnya, Tang Wuzhen berkata bahwa hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir setelah memasuki ruang kuliah. Mereka benar-benar tidak menyangka Mouji masih hidup dan sehat. Ini tampaknya tidak benar. Aku tahu. Kakak senior Tang sangat murah hati dan menyelamatkan nyawa Mouji. Itu wajar saja. Phoenix Soul God Estate adalah sekte kelas atas. Kalian mungkin tidak tahu tentang itu, tapi Tuan Manor Phoenix Soul God Estate saat itu memiliki sikap yang mengejutkan. Kakak senior Tang berasal dari Phoenix Soul Divine Estate, keberaniannya memang sesuatu yang tidak dapat kita harapkan untuk ditandingi. Mendengar pembicaraan orang banyak, Dewa Raja Pavilion Garam menganggupkan kepalanya. Dia merasa bahwa Tang Wuzhen telah melakukan pekerjaan dengan baik. Akan lebih baik jika dia tidak membunuh Mouji sekarang. Saudara Cheng, murid dari perkebunan Dewa Jiwa Phoenix ini tidak buruk. Dia benar-benar berpikiran luas. Raja Dewa Yiming memandang Tang Wuzhen dan memujinya. Pavilion Raja Dewa Garam terkekeh, kau tidak mengecewakanku. Terkadang, membunuh bukanlah satu-satunya cara untuk menang. Biksu gemuk Raja Dewa Yandu terkekeh, saya khawatir itu belum bisa dipastikan. Dia telah melihat perbedaan dalam perilaku Tang Wuzhen sebelum dan sesudah memasuki ruang kuliah, jadi dia tidak benar-benar percaya bahwa Tang Wuzhen akan membiarkan Mouji pergi. Jika Tang Wuzhen tidak akan membiarkan Mouji pergi, mengapa mereka berdua bisa lolos tanpa cedera? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Mouji mengampuni Tang Wuzhen. Pang Jie sangat terkejut saat melihat Mouji, tetapi saat dia memikirkan apa yang akan terjadi, kegembiraan di hatinya lenyap tanpa jejak. Salam, para senior God King. Meskipun Mouji keluar belakangan, dia berjalan lebih cepat dari Tang Wuzhen. Setelah menyalip Tang Wuzhen, dia membungkuk ke arah empat Raja Dewa. Paviliun Dewa Raja Garam menganggup dan berkata perlahan, kami tidak melihat pertempuranmu dengan Wuzhen. Aku yakin hasilnya sudah diputuskan, kan? Mouji memasang ekspresi ketakutan saat berkata, terima kasih, Raja Dewa Senior, atas pertanyaanmu. Adikmu datang dan aku merasa seperti teman lama saat pertama kali bertemu, dan kami mengobrol dengan sangat akrab. Karena saya ingat semua senior masih menunggu di luar, saya bergegas keluar. Paviliun Raja Dewa Garam mengernyitkan alisnya karena nada bicara Mouji sepertinya tidak memberi pelajaran apapun kepada Tang Wuzhen. Memang, Mouji melanjutkan, setelah berdiskusi dengan saudara muda Tang, kami memutuskan untuk tidak merusak keharmonisan antar sekte. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengubah masalah besar menjadi masalah kecil. Raja Dewa Yandu tiba-tiba berkata sambil terkekeh, Mouji, maksudmu hasil pembicaraanmu dengan Tang Wuzhen adalah melupakan masalah ini. Mouji terkekeh, jawab senior Yandu, itulah yang ku maksud. Raja Dewa Yandu juga terkekeh sambil menatap Mouji dengan tatapan agak aneh. Paviliun Raja Dewa Garam sangat marah namun dia mempertahankan ekspresi tenang saat menatap Tang Wuzhen. Wuzhen, apakah buah dau pembersih jiwa ini benar-benar mantap? Jika Anda mengganggu kami karena masalah kecil seperti ini di kemudian hari, Anda akan dihukum. Jika Mouji tidak mencatatnya dengan bola kristal, Tang Wuzhen pasti akan mengatakan bahwa itu belum beres atau solusinya adalah memeriksa saluran roh Shen Ming. Namun sekarang, dia tidak berani mengatakannya karena Mouji memiliki bukti di tangannya. Jika dia berani mengatakannya, bola kristal itu akan segera dipublikasikan. Meskipun dia sangat takut dengan pertanyaan leluhurnya, dia hanya bisa menjawab dengan gentar. Jawab leluhur, memang begitu. Saudara muda mau berkata bahwa lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Aku sudah memikirkannya sejak lama dan alasan mengapa Phoenix Soul God Estate miliku tetap kokoh selama bertahun-tahun adalah karena kemurahan hati dan cinta kita. Menyebabkan keretakan di antara sekte kami gara-gara buah dao pembersih jiwa akan merusak kedamaian sarang domain dewa kami. Murid itu mengingat ajaran leluhur dan menyetujui usulan saudara muda mau. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara ini dan tidak seorang pun akan dimintai pertanggung jawaban. Mouji mendengarkan bualan Tang Wuzhen, tetapi dia tidak peduli dengan orang ini. Selama leluhur Pang Jie tidak memeriksa saluran roh Shen Ming, dia tidak peduli apa yang dikatakannya. Pavilion Raja Dewa Garam terkekeh, lumayan, Wuzhen, sikapmu seperti murid perkebunan Dewa Jiwa Phoenixku. Anda melakukan hal yang benar. Mengambil langkah mundur mungkin terdengar mudah, tetapi mencapainya sangatlah sulit. Pasti sulit bagimu untuk bisa melakukannya hari ini. Setelah tertawa, Dewa Raja Pavilion Garam menoleh ke Pang Jie dan kawan-kawan dan berkata, karena masalah ini sudah selesai, mengapa kita tidak pergi dan minum? Hatinya bagaikan cermin. Alasan mengapa Tang Wuzhen berkata demikian pasti karena Mouji memiliki sesuatu dalam dirinya. Pada saat ini, dia pasti tidak akan mempertanyakan muridnya Tang Wuzhen. Apapun yang ingin dia katakan harus menunggu sampai mereka kembali. Pang Jie bahkan lebih terkejut karena dia tidak menyangka Mouji dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu sesingkat itu. Ketika Dewa Raja Pavilion Garam bertanya, Pang Jie buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Saudara Pavilion Garam, meskipun muridmu kali ini murah hati, murid Sekte Fana Surgawiku tidak punya pilihan selain menghukumnya. Oleh karena itu, aku harus kembali sebentar. Nama asli Pavilion Dewa Raja Garam adalah Yan Cheng. Dewa Raja Yiming dan Pavilion Dewa Raja Garam memiliki hubungan yang baik sehingga Pang Jie memanggilnya sebagai Saudara Cheng. Pang Jie dari Sekte Fana Surgawi dan Pavilion Raja Dewa Garam hanyalah kenalan. Selain itu, Pavilion Raja Dewa Garam bahkan bekerja sama dengan Raja Dewa Yiming dan rekannya untuk mengingini warisan Sekte Fana Surgawi miliknya. Pang Jie dan Pavilion Raja Dewa Garam mungkin tampak sopan di permukaan tetapi mereka hanya menyapa satu sama lain sebagai Pavilion Garam. Kalau begitu, aku tidak akan menunda Dau Fren Pang lebih lama lagi. Setelah itu, Pavilion Dewa Raja Garam memberi isyarat kepada Dewa Raja Yiming dan Dewa Raja Yandu untuk pergi. Setelah tiga Raja Dewa lainnya pergi, Pang Jie berkata dengan dingin, semua murid Sekte Fana Surgawi segera kembali ke perkemahan. Aku tidak salah lihat. Ria ini jauh lebih cakep dari yang kubayangkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa. Lan O berkata dengan tidak percaya saat dia melihat para murid Sekte Surgawi Fana pergi di bawah pimpinan Raja Dewa Pang Jie. Kakak Lan O, apakah maksudmu mau uji lebih kuat dari Tang Wuzhen? Wanita berjubah hijau di samping Lan O bertanya lagi. Lan O menggelengkan kepalanya, aku tidak mengatakan bahwa mau uji lebih kuat dari Tang Wuzhen. Faktanya, itu tidak mungkin. Dia seharusnya tidak bertarung dengan Tang Wuzhen sebelumnya jadi dia seharusnya hanya mengandalkan kefasihannya. Untuk dapat meyakinkan Tang Wuzhen, kefasihan bicara pria ini pasti luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan saat itu. Jelas, selain kultifasinya, caranya menangani berbagai hal jauh lebih baik daripada kita. Kakak senior Lan, akan sulit untuk merekrutnya ke sekolah Dao Forgotten Creek. Wanita lain menutup mulutnya dan tertawa. Lan O tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di matanya, semakin hebat kemampuan mau uji, semakin tinggi pula kemungkinan dia bergabung dengan sekolah Dao Forgotten Creek. Ini adalah satu-satunya cara yang membuatnya yakin dapat meyakinkan sesepuh sekolah Dao Forgotten Creek untuk berbicara kepada Raja Dewa Pang Jie. Di perkemahan Sekte Fana Surgawi Sarang Domain Dewa, Pang Jie duduk di kursi kehormatan dengan ekspresi jelek di wajahnya. Shen Ming, setelah lebih dari sepuluh tarikan napas, Pang Jie akhirnya menenangkan diri dan memanggil Shen Ming. Murid memberi salam kepada leluhur. Shen Ming berdiri dengan takut sambil membungkuk hormat. Pang Jie menatap Shen Ming dan berkata, mulai hari ini, kamu bukan lagi murid Sekte Surgawi Fana Miliku. Ini adalah Sarang Domain Dewa sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Wajah Shen Ming langsung memucat. Ia mengira Mouji sudah menyelesaikan masalah ini dan paling-paling ia hanya akan ditegur. Ia tidak menyangka akan dikeluarkan dari Sekte. Untungnya, dia bukan orang bodoh dan dia tahu bahwa leluhur Pang Jie berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya. Kalau tidak, leluhur Pang Jie hanya perlu mengangkat tangannya untuk menghancurkannya berkeping-keping. Baik, murid mengerti. Shen Ming menjawab dengan suara gemetar sebelum dia dibawa keluar oleh tetua Wei Jie. Setelah mengusir Shen Ming keluar dari Sekte, Pang Jie berkata perlahan, mulai hari ini dan seterusnya, Mouji adalah murid utama generasi baru Sekte Surga Wivana. Tidak akan ada lagi perselisihan tentang ini. Apakah semua murid mendengarkan aku? Ya, semua murid buru-buru membungkus sebagai jawaban. Meskipun Puyin masih tidak senang dengan Mouji, dia tidak berani berbicara omong kosong. Sesuatu terjadi pada seorang murid Sekte Surga Wivana dan dia pergi untuk menengahi. Pada akhirnya, dia ditampar beberapa kali dan bahkan menarik perhatian Raja Dewa Sekte tersebut. Tidak terlalu cakap, dia pandai dalam perkataannya. Sama seperti saat dia menyambut tamu di Sekte, dia mampu memecahkan masalah dengan metode licik. Ini hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan Mouji. Sekarang leluhur Pang Jie telah berbicara, semua orang tahu bahwa tidak ada cara untuk mengubah masalah ini. Mouji adalah si Kiong besar. Untungnya, tingkat kultivasi si Kiong besar ini rata-rata dan dia tidak berani menerima tantangan kakak senior Puyin. Namun, dia memiliki beberapa kemampuan untuk meyakinkan Tang Husein. Baiklah, semuanya pergi. Mouji, tetaplah di belakang. Melihat semua murid mengerti bahwa Mouji adalah si Kiong besar, Pang Jie tidak berminat lagi meneruskan ceramahnya. Setelah murid-murid lainnya pergi, Pang Jie memberi isyarat kepada Mouji untuk duduk sebelum berkata, Mouji, apakah kamu tahu bahwa masalah ini adalah rencana yang disengaja? Mouji mengangguk. Dia tidak tahu apa yang akan dicapai oleh rencana ini, tetapi dia yakin itu adalah sebuah rencana. Pang Jie berkata dengan puas. Mouji, kau telah melakukannya baik sebelum maupun sesudah aku datang. Tahukah kau mengapa pavilion Raja Garam Dewa ingin memeriksa saluran Roh Sen Ming bersamaku? Mohon pencerahannya, leluhur. Mouji bergegas membungkuk. Pang Jie menghela nafas. Alasan mengapa sekte fanah surgawi kita begitu terkenal adalah karena kita memiliki rahasia besar. Yaitu, meskipun bakat seseorang tidak menonjol, ia masih akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap Raja Dewa. Di alam Dewa, ada pepatah yang mengatakan jika bakat seseorang tidak mencapai lima bintang ke atas, dia tidak akan pernah bisa menjadi Raja Dewa. Mungkinkah bakat di alam Dewa juga terbagi menjadi sembilan bintang? Mouji bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa bakat di alam abadi terbagi menjadi sembilan bintang. 915. Pang Jie mengangguk, benar sekali, bakat di domen Dewa memang terbagi menjadi sembilan bintang. Namun, sembilan bintang ini berbeda dari sembilan bintang di alam bawah. Begitu akar spiritual diubah menjadi akar spiritual Dewa, mereka tidak akan berubah lagi. Di domen Dewa, dalam keadaan normal, bakat bintang 1 hanya akan berada di tahap Dewa baru sementara bakat bintang 2 hanya akan berada di tahap Dewa surgawi. Kalau bicara secara logika, aku adalah seorang kultifator bakat bintang 3 jadi level kultifasi tertinggi yang bisa aku capai seharusnya adalah tahap Raja Dewa. Akan tetapi, aku bukan saja melampaui tahap Raja Dewa, aku bahkan melampaui tahap Dewa Dunia dan melangkah ke tahap Raja Dewa. Pikiran pertama Mouji bukanlah tentang mengapa seorang kultifator dengan bakat bintang 3 dapat melangkah ke tahap Raja Dewa, tetapi karena domen Dewa memiliki bakat bintang 9. Itu berarti bahwa seorang kultifator dengan bakat bintang 5 dapat melangkah ke tahap Raja Dewa. Bagaimana jika seseorang melampaui bakat bintang 5 dan menjadi seorang kultifator bakat bintang 6, bintang 7, bintang 8, atau bintang 9? Apakah kau tahu mengapa aku mampu melangkah ke tahap Raja Dewa hanya dengan bakat bintang 3? Pang Jie bertanya kepada Mouji setelah menjelaskan bakat dan tingkat kultifasinya. Mouji buru-buru berkata, murid tidak tahu. Sebenarnya, dia tidak begitu tertarik dengan hal ini. Dia hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual atau bakat, tetapi bukankah dia tetap datang ke domain dewa? Pang Jie berkata, karena sekte surgawi fana milikku mempunyai rahasia kultifasi khusus yang dapat memungkinkan para kultifator dengan bakat biasa untuk melampaui bakat mereka sendiri. Pavilion Raja Dewa Garam mengetahui tentang hal ini sehingga dia berpikir untuk menggunakan buah dao pembersih jiwa untuk mengorek rahasia kultifasi sekte fana surgawi kita. Sebelum Mouji sempat bertanya, Pang Jie menjelaskan, siapapun yang mengonsumsi buah dao pembersih jiwa akan mengalami perubahan pada saluran roh mereka. Pada saat yang sama, bakat dan lautan kesadaran mereka akan semakin berkembang. Asalkan Pavilion Raja Dewa Garam dan aku memeriksa jalur roh Shen Ming, Pavilion Raja Dewa Garam pasti dapat mengintip rahasia kultifasiku dan menangkap semua riak dao di jalur rohku. Bahkan jika Pavilion Garam Raja Dewa hanya berhasil menangkap beberapa petunjuk, dia tetap akan mampu mencari tahu tentang buah dao yang aku konsumsi sebelum aku menerobos dan bagaimana aku memurnikannya. Jika Pavilion Raja Dewa Garam tahu tentang rahasia ini, teknik fana surgawiku tidak akan dianggap rahasia besar lagi. Leluhur, bukankah ini berarti Raja Dewa manapun dari sekte fana surgawiku akan mampu mengorek rahasia kita? Mouji bertanya. Dalam hatinya, dia berpikir, rahasia macam apa ini? Rahasia yang bisa terbongkar kapan saja. Pang Jie tersenyum tipis, kalau tidak, selama ora dao dari buah dao yang aku konsumsi menghilang, alam Raja Dewaku akan sepenuhnya stabil. Kemudian, bahkan jika dia memeriksa apakah seorang kultifator mengonsumsi buah dao pembersih jiwa pada saat yang sama denganku, dia tidak akan dapat mengetahui rahasiaku. Dia melihat bahwa aku baru saja naik ke alam Raja Dewa dan kultifasiku belum stabil, jadi dia diam-diam menggunakan metode ini. Melihatmu Wu Ji tampak sedang berpikir keras, Pang Jie menyela pikirannya, Wu Ji, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Meskipun bakatmu rata-rata, Sekte Surgawi Fana milikku bukanlah Sekte yang menghargai bakat. Jika kami dapat membantu Anda menemukan harta karun untuk memurnikan akar spiritual Anda di sarang domain Dewa yang akan segera menetas, itu akan menjadi yang terbaik. Kalau kau tidak dapat menemukannya, asalkan kau bersedia mengolah teknik Fana Surgawiku dengan serius, ditambah dengan metode Sekte Fana Surgawiku, bukan tidak mungkin bagimu untuk melangkah ke tahap Raja Dewa dengan persepsimu. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa saat ini Anda memiliki akar spiritual atribut petir. Selain teknik Surgawi Fana, saya tidak memiliki teknik akar spiritual atribut petir lainnya untuk membantu Anda. Mau Ji tahu bahwa Pang Jie dengan tulus ingin mendidiknya, jadi dia merasa harus mengatakan yang sebenarnya. Dia berdiri dan membungkuk kepada Pang Jie, leluhur, alasan mengapa aku tidak menjadi muridmu bukanlah karena teknik atribut petir. Itu karena aku juga seorang kepala Sekte. Aku punya Sekte di dunia abadi yang disebut Ping Fan. Di masa depan, aku mungkin bisa mendirikan Sekte sendiri di domen dewa sehingga aku tidak bisa menjadi muridmu. Aku bahkan tidak bisa mengolah teknik Surgawi Fana. Pang Jie sedikit terkejut. Jika seorang kultifator dewa baru lahir berani mengatakan bahwa dia ingin mendirikan Sekte sendiri di domen dewa, Pang Jie pasti sudah menendangnya jauh-jauh. Pang Jie tidak terlalu terkejut ketika Mo Uji mengatakan bahwa dia bisa mendirikan Sekte sendiri. Pang Jie menghela nafas sambil berdiri untuk mendukung Mo Uji. Uji, aku percaya masa depanmu tidak akan terbatas. Mengenai bagaimana kamu berhasil meyakinkan Tang Wuzhen, aku tidak akan bertanya padamu. Karena kamu punya ide sendiri, kamu tidak perlu memanggilku leluhur lagi. Panggil saja aku kakak senior. Jika kau ingin mendirikan Sekte sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya satu juta tahun. Sebelum kau mendirikan Sekte, Sekte Fana Surgawi akan menjadi rumahmu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Mo Uji terkejut karena dia tidak punya nyali untuk memanggil seorang Raja Dewa sebagai kakak senior. Dalam hatinya, dia sangat bersyukur karena Pang Jie tidak bertanya padanya bagaimana dia berhasil meyakinkan Tang Wuzhen. Jelas, Pang Jie tahu bahwa dia punya rahasia sendiri. Terlebih lagi, Mo Uji berencana untuk mendirikan Sekte sendiri sehingga dia tidak ingin menanyakan pertanyaan sensitif seperti itu. Yang membuat Mo Uji semakin bersyukur adalah sikap Pang Jie setelah mengetahui bahwa dia akan meninggalkan Sekte Fana Surgawi. Sikap Pang Jie telah mendapatkan rasa hormat dari Mo Uji. Pang Jie meminta Mo Uji untuk duduk sebelum berbicara lagi, Wooji, jika itu orang lain, mereka akan berpikir kata-katamu sombong, tapi aku percaya itu. Tahukah Anda bagaimana Sekte Surgawi Fana saya didirikan? Saat itu, leluhur Sekte Fana Surgawiku bernama Guan Huan. Bakatnya hanya satu bintang dan di alam dewa, bakat satu bintang tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Karena bakat leluhur Guan Huan terlalu buruk, ia dipandang rendah kemanapun ia pergi. Terlebih lagi, dia gemuk dan montok. di bahan tertawaan. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa itu tidak mudah bagi leluhur Guan Huan saat itu, Pang Jie menghela nafas. Namun, leluhur Guan Huan membiarkan orang lain mengolok-oloknya dan dia masih akan tersenyum pada semua orang. Mungkin karena leluhur Guan Huan tetap tersenyum meskipun diganggu orang. Ia bahkan menawarkan pipi kanannya untuk menghibur orang lain saat mereka ingin menamparkan pipi kirinya. Beberapa metode kultivasi yang tidak diinginkan orang lain, beberapa kemampuan ilahi yang tidak diinginkan orang lain, dan beberapa metode kultivasi yang tidak lengkap semuanya diberikan kepada leluhur Guan Huan. Persepsi leluhur Guan Huan sangat mengejutkan. Dia benar-benar menghabiskan lebih dari 900 ribu tahun untuk menggabungkan semua teknik yang dia ketahui untuk menulis teknik Surga Wivana. Dia juga bertahan di tahap dewa baru lahir selama lebih dari 900 ribu tahun. Setelah ia menulis teknik Surga Wivana, tingkat kultivasi leluhur Guan Huan mulai meningkat. Akhirnya, ia menguasai suatu wilayah dan mendirikan sekte Surga Wivana. Old Five tiba-tiba punya ide. Jika saya bisa menulis biografi Guan Huan, itu pasti akan sangat menarik. Haha. Kalau begitu, leluhur sekte Fana Surga Wiku, Guan Huan, sudah tiada. Mau Ji tiba-tiba memiliki rasa hormat yang dalam terhadap leluhur Guan Huan ini. Dibandingkan dengan Guan Huan, pengalamannya jauh lebih baik. Sekalipun dia dihianati di bumi, dia tetaplah sosok yang dihormati orang lain. Meskipun dia bereinkarnasi ke negara Cheng Yu, dia masih lebih baik daripada rakyat jelata yang miskin itu. Seseorang yang pernah dicemoh dunia ternyata masih bisa bersikap ceria dan optimis, sehingga orang lain bisa terus mengejeknya. Seberapa murah hati dan berpikiran terbukakah dia? Dengan persepsi Guan Huan, dia mampu menciptakan teknik Surga Wivana. Jelas, dia bukan orang bodoh. Pang Jie menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Mou Ji. Mungkin karena Mou Ji akan meninggalkan sekte Surga Wivana di masa depan, Pang Jie tidak berminat untuk melanjutkan pembicaraan. Ia berkata kepada Mou Ji, kembalilah dan beristirahatlah. Sarang domain dewa sangat rumit. Aku baru saja memasuki tahap Raja Dewa jadi aku tidak punya hak untuk berbicara. Ia, leluhur, Mou Ji awalnya ingin bertanya apakah lebih mudah bagi mereka yang memiliki bintang lima ke atas untuk maju ke tahap Raja Dewa. Namun, melihat Pang Jie tidak berminat untuk berbicara, Mou Ji tidak bertanya lebih jauh. Ia yakin bahwa ia dapat menemukan orang lain untuk bertanya tentang hal ini. Pang Jie tertawa, panggil saja aku kakak senior di masa depan. Setelah mendengar cerita Pang Jie tentang Duan Huan, Mou Ji tahu bahwa Pang Jie tidak memintanya untuk memanggilnya kakak senior tanpa alasan. Oleh karena itu, dia setuju, ia, kakak senior. Setelah kejadian buah dao pembersih jiwa, para pengikut sekte surgawi Fana tidak lagi bersemangat seperti saat mereka pertama kali tiba. Tindakan mereka jauh lebih terkendali. Setidaknya, mereka tahu bahwa sekte Fana surgawi tidak dianggap penting di sarang domain dewa. Bahkan jika mereka memiliki leluhur Raja Dewa, itu tidak masalah. Mou Ji belum pernah meninggalkan sarang domain dewa sebelumnya. Dia tahu bahwa orang-orang dari perkebunan dewa jiwa Phoenix pasti sedang mengincarnya. Dia hanya berada di tahap dewa baru lahir level 1. Jika Tang Wuzhen ingin menghadapinya, dia hanya perlu memanggil ahli tahap dewa surgawi untuk menghadapinya. Mou Ji bukan orang bodoh. Kenapa dia kabur di saat seperti ini? Terlebih lagi, bahkan jika dia kehabisan, dia tidak akan punya uang. Selain beberapa kristal kesadaran, dia tidak punya apapun yang berharga. Dalam sekejap mata, empat bulan telah berlalu. Tingkat kultivasi Mou Ji di tahap dewa baru lahir level 1 terus meningkat. Yang membuatnya menyesal adalah dia tidak memiliki kristal dewa apapun pada dirinya. Jika dia dapat memiliki setumpuk kristal dewa di sisinya saat berkultivasi, kecepatan kultivasinya pasti akan jauh lebih cepat. Meskipun kecepatan kultivasinya sangat lambat, Mou Ji tidak melambat sama sekali. Dia sangat sadar bahwa di seluruh sarang domain dewa, meskipun tingkat kultivasinya tidak terendah, dia berada di posisi terbawah dalam kelompok itu. Pada hari ini, saat Mou Ji sedang berkultivasi secara terpencil, batasan di kamarnya dipicu. Semenjak kejadian dengan buah dao pembersih jiwa, kedudukan Mou Ji di seluruh sekte Fana Surgawi hanya berada di posisi kedua setelah leluhur Pang Jie. Bahkan Wei Jie tidak akan bisa seenaknya memerintah Mou Ji. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengganggu Mou Ji untuk urusan biasa. Pertama, karena perubahan status Mou Ji. Kedua, selain beberapa murid, sebagian besar dari mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Mou Ji. Meskipun leluhur Pang Jie mengatakan bahwa Mou Ji adalah dasi kiong, kebanyakan dari mereka tetap mendukung Puyin. Itu hanya karena Puyin adalah murid dengan tingkat kultivasi tertinggi. Ketika Mou Ji melihat Kukai berdiri di pintu, dia segera membuka penghalang. Kukai, selamat karena telah melangkah ke tahap dewa baru lahir level 2. Saat Mou Ji melihat Kukai, dia tahu bahwa dia telah mencapai terobosan. Kakak, aku baru saja melangkah ke tahap dewa baru lahir level 2. Mou Ji hanya perlu melihat Kukai untuk mengetahui bahwa dia telah mencapai terobosan. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk mengikuti kakak seniormo. Teknik kultivasinya disimpulkan oleh kakak seniormo, dan itu jauh lebih cepat daripada teknik kultivasi aslinya. Kenapa kamu tidak berkultivasi? Kenapa kamu di sini? Mou Ji terkekeh sambil bertanya. Dia tahu bahwa Kukai adalah seorang maniak kultivasi. Selama dia punya waktu, Kukai pada dasarnya akan berkultivasi. Kukai buru-buru berkata, ada seorang saudari yang sangat cantik di luar dan dia bilang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. 916. Kakak yang sangat cantik. Mou Ji berpikir bahwa dia belum pernah bertemu dengan seorang kakak perempuan yang sangat cantik sejak dia datang ke domain dewa. Wanita tercantuk yang dikenalnya adalah Liu Ruting, namun Liu Ruting hanya bisa dikatakan tampan, tidak terlalu cantik. Semangat spiritual Mou Ji terpancar keluar dan dia melihat seorang wanita bergaun hijau muda berdiri di luar perkemahan sekte surgawi fana seperti bunga terate hijau. Angin sepoi-sepoi mengangkat ujung gaunnya seolah-olah akan tertiup angin kapan saja. Gaun hijaunya yang berkibar tertiup angin menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna sehingga orang-orang sulit mengalihkan pandangan. Wajah wanita berpakaian hijau itu hampir seperti lukisan. Begitu sempurnanya hingga seperti mimpi. Wanita ini mengingatkan Mou Ji pada Suyin. Hanya saat Suyin ada di sisinya, dia tidak akan kalah dibandingkan dengan Suyin. Wanita lain yang berdiri di samping wanita ini hanya akan menjadi kontras. Wanita ini memang bisa disebut sebagai kakak yang sangat cantik. Biarkan aku melihatnya. Mou Ji tidak mengenal wanita cantik ini dan dia tidak tahu mengapa dia mencarinya. Kuyu menyapa kakak seniormu. Mou Ji berjalan keluar dari perkemahan dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, wanita yang sangat cantik ini mengambil inisiatif untuk membungkuk. Kau siapa? Mou Ji menatap wanita cantik di depannya dengan curiga. Dia bahkan tidak tahu siapa kuyu ini. Dia tidak tahu mengapa wanita ini tiba-tiba mencarinya. Kuyu menatapnya dengan memohon. Kakak seniormu, bolehkah aku masuk dan berbicara sebentar denganmu? Ini adalah perkemahan sekte surga Wivana. Selain leluhur Pang Jie dan Penatua Wei Jie, tidak ada orang lain yang bisa dengan mudah membawa seseorang ke perkemahan itu. Mou Ji adalah Dasikiong jadi dia memiliki wewenang untuk membawa siapapun masuk. Mou Ji tahu kalau wanita ini berada di lingkaran besar dewa baru tingkat sembilan. Namun, Mou Ji tidak peduli dengan tingkat kultifasinya dan mengangguk. Tentu, ikut aku. Kaka, aku akan berkultifasi. Melihat Mou Ji membawa kuyu ke perkemahan, Kukai, yang mengikuti Mou Ji, berkata dengan tergesa-gesa. Kuyu datang untuk mencari Mou Ji dan secara kebetulan bertemu Su. Su tidak berani mengganggu Mou Ji jadi dia hanya bisa memanggil Kukai untuk memberitahu Mou Ji. Mou Ji menepuk bahu Kukai. Teruslah berlatih keras untuk berkultifasi. Siapa tahu, kamu bahkan bisa memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Kukai tidak meragukan kata-kata Mou Ji saat dia buru-buru menjawab dan pergi. Mou Ji membawa Kuyu ke kamarnya, kemudian dia membuat batasan dan menuangkan secangkir Te Abadi untuk Kuyu sebelum berkata, teman Daoku, jika ada yang ingin kau katakan, silakan bicara. Ketika Kuyu melihat bahwa Mou Ji hanya memberinya Te Abadi dan kemudian melihat tas penyimpanannya, dia tahu bahwa Mou Ji pasti sangat miskin. Dia berdiri, membungkus sekali lagi dan berkata, kakak senior Mo, aku sebenarnya dari sekolah Dao Forgotten Creek. Aku murid warisan sekolah Dao Forgotten Creek. Mou Ji terkejut. Dia tahu bahwa sekte Dao Forgotten Creek adalah salah satu sekte teratas di domain dewa. Ada desas-desus bahwa mereka memiliki dua ahli Raja Dewa. Bukan hanya itu saja, dia bahkan mendengar bahwa salah satu dari sepuluh Raja Dewa Agung dari domain dewa, Raja Dewa Laut Terbakar, berada di sekolah Dao Forgotten Creek. Sebelumnya, ketika seorang dewa baru yang lemah dari sekolah Dao Forgotten Creek pergi ke sekte Fana Surgawi untuk menghadiri upacara Raja Dewa Leluhur Pangjie, sekte Fana Surgawi tidak punya pilihan selain memberinya keramah-tamahan tingkat tinggi. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya sekolah Dao Forgotten Creek. Apa urusan rekan daois jiwa bengkok denganku? Mouji tidak ingin terlibat dengan murid-murid sekte besar ini. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Kuyu berasal dari sekolah Dao Forgotten Creek, dia memutuskan untuk tidak terlibat dengannya. Kuyu dapat dengan jelas mengetahui apa yang dipikirkan Mouji. Dia mendesah dalam hatinya sebelum berkata, aku di sini untuk meminta bantuan kakak seniormu. Mouji tertawa meremehkan dirinya sendiri, teman daoku, kamu adalah murid warisan dari sekolah Dao Forgotten Creek. Jika kamu tidak dapat memecahkan masalah ini, maka aku, Mouji, tentu saja tidak akan dapat membantumu. Melihat Mouji menolaknya bahkan sebelum dia mengatakan apa yang diinginkannya, Kuyu sedikit tidak berdaya saat dia berkata, kakak seniormu, ini tidak ada hubungannya dengan sekte. Besok malam, semua kultifator tahap dewa baru lahir di sarang domain dewa akan berpartisipasi dalam pertukaran. Saya mengincar suatu barang, tetapi ada beberapa orang yang mengincar barang yang sama. Ketika semua orang bertukar, mereka akan menganalisis pro dan kontranya. Meskipun aku yakin barang yang aku tawarkan tidak buruk, aku tidak pandai berkata-kata. Aku harap kakak seniormu dapat mengikutiku. Mouji akhirnya mencapai kesepakatan, dia meminta dia untuk menjadi perantara. Dari apa yang terlihat, dia berhasil meyakinkan Tang Wusen. Mouji sedikit terdiam. Dimanapun itu, mereka yang memiliki kemampuan pasti akan menguasai pasar. Dia hanya disalahpahami oleh orang lain sebagai seseorang yang pandai berbicara. Itulah sebabnya orang-orang datang untuk mempekerjakannya. Kuyu datang untuk mencarinya. Jelas, barang yang diminati Kuyu sangat penting baginya. Maaf, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Tidak semua orang bisa mengerti dan bersikap masuk akal seperti adik muda Tang Wusen. Mouji tidak ragu untuk menolaknya. Kuyu menggigit bibirnya, matanya menunjukkan secerca harapan. Kakak seniormu, barang ini benar-benar terlalu penting bagiku. Kakak seniormu menyebutkan sarang domain dewa sebelumnya. Jika kakak seniormu bersedia membantu saya, saya dapat menjamin bahwa saya akan dapat memperoleh tempat bagi kakak seniormu saat sarang domain dewa menetas. Mouji masih menggelengkan kepalanya. Harapan Kuyu yang lemah adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh kebanyakan pria. Namun, Mouji bukan salah satu dari mereka. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Mouji yakin bahwa dia bisa mendapatkan tempat untuk inkubasi sarang domain dewa. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia yakin barang yang diinginkan Kuyu bukanlah barang biasa. Seseorang yang mampu bersaing dengan Kuyu untuk mendapatkan harta karun itu tentu akan memiliki status yang tinggi. Jika dia pergi, dia akan menyinggung orang lain terlepas dari apakah dia bisa membantu Kuyu mendapatkan harta karun itu. Dia pasti tidak akan melakukan tugas yang tidak ada pamrihnya itu. Bisakah kecantikan digunakan untuk mencari nafkah? Lagi pula, tidak peduli betapa cantiknya Kuyu, apa hubungannya dengan dia. Kuyu tidak menyangka Mowuji akan menolaknya dengan begitu tegas. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Dia tidak suka mengemis kepada orang lain. Jika bukan karena benda itu sangat penting baginya, dia pasti tidak akan datang untuk mengemis kepada orang asing seperti Mowuji. Alasan dia datang ke Mowuji bukan hanya karena dia melihat Mowuji meyakinkan Tang Wuzhen dengan matanya sendiri, tetapi juga karena kekaguman Lan'o terhadap Mowuji. Kuyu tidak pernah pandai berkata-kata. Sebelumnya, ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepada Mowuji, dia sudah melatihnya berulang-ulang. Sekarang setelah Mowuji menolaknya secara langsung, dia tidak dapat menemukan hal lain untuk dikatakan. Dia hanya bisa berkata kepada Mowuji, terima kasih banyak atas keramah-tamahan kakak seniormu. Ku, kau boleh pergi sekarang. Sekalipun dia mengucapkan terima kasih, kekecewaan di hatinya tampak jelas dalam kata-katanya. Mowuji juga berdiri. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia memang tidak berniat menolongnya sejak awal. Saat Mowuji mengantar Kuyu pergi, leluhur Pang Jie muncul di kamar Mowuji. Mowuji bergegas membungkuh. Pang Jie menganggup dan berkata kepada Mowuji, apakah gadis itu datang untuk meminta bantuanmu? Benar sekali. Dia bilang akan ada pertemuan pertukaran Naschen God Stage di God Domain Nes besok malam. Dia mengincar sebuah item dan berharap aku bisa membantunya menukarkannya. Aku menolaknya. Mowuji tidak menyembunyikan apapun. Pang Jie menganggup. Kau benar menolaknya. Barang itu bukan masalah kecil. Tidak peduli siapapun yang menukarkannya, sekte Fana Surgawiku tidak akan terlibat. Karena sangat berharga, mengapa orang lain mau memperjual belikannya? Mowuji sedikit bingung. Pang Jie menghela nafas. Karena barang ini tidak dibawa keluar oleh orang lain untuk diperdagangkan. Barang ini ditemukan oleh 11 Raja Dewa di Sarang Domain Dewa. Hanya ada satu item. Akhirnya, 11 Raja Dewa setuju untuk membiarkan para kultifator tahap dewa baru lahir menukarkannya. Terlebih lagi, barang yang dibawa oleh kultifator tahap dewa baru lahir haruslah barang dengan kualitas tahap dewa baru lahir. Untuk barang dengan kualitas ini, barang tersebut akan menjadi milik siapapun yang membawa barang paling berharga. Mowuji akhirnya mengerti mengapa Kuyu datang mencarinya untuk meminta bantuan. Dari kelihatannya, barang-barang yang dibawa semua orang memiliki kualitas yang sama. Pemenang akhir harus bergantung pada Kevasihan berbicara. Siapapun yang dapat menggambarkan barangnya sebagai yang paling luar biasa akan menjadi pemenangnya. Ada apa? Tanya Mowuji bingung. Itu adalah manik lima elemen, tepat saat Pang Jie mengucapkan setengah kalimat, dia mendengar suara gemuruh dari pinggiran. Seluruh sarang domen dewa tampak bergetar karena suara gemuruh ini. Sarang domen dewa akan segera menetas. Beritahu Wei Jie bahwa semua murid sekte Fana Surgawi harus menungguku di perkemahan. Jangan membuat gerakan gegabu, saat Pang Jie menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang. Saat Mowuji mendengar tentang manik lima elemen, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dunia abadinya tidak sempurna karena kelima elemennya tidak lengkap. Hanya saja dia tidak menyangka sarang domen dewa akan mulai menetas saat ini. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang atribut manik lima elemen. Di mana leluhur? Tepat saat Pang Jie pergi, Wei Jie bergegas menghampiri. Sarang domen dewa akan segera menetas. Leluhur pergi untuk melihatnya. Penatua Wei Jie, karena sarang domen dewa akan segera menetas, apakah kita akan memasuki sarang domen dewa? Mowuji juga sangat bersemangat. Sejak melangkah ke dunia kultivasi, ia terbiasa berkultivasi dan maju dengan cepat. Belum pernah seperti ini sebelumnya. Kecepatan kultivasinya selambat siput. Sekarang sarang domen dewa sedang dirami, itu juga merupakan kesempatan baginya. Wei Jie menggelengkan kepalanya, tidak, masih terlalu pagi. Suara gemuruh dari sarang domen dewa merupakan tanda inkubasi. Diperlukan waktu setidaknya setengah tahun hingga tiga tahun sebelum ia sepenuhnya diinkubasi. Selain itu, selama kurun waktu ini, slot untuk memasuki sarang domen dewa akan diputuskan. Setiap kali sarang domen dewa diinkubasi, slot untuk memasuki sarang domen dewa akan diatur secara berkelompok. Setiap tempat dipilih dengan cermat, dan semua pihak telah mempertaruhkannya. Itu tidak benar. Aku melihat banyak orang bergegas menuju pinggiran sarang domen dewa. Mereka tampaknya menuju lokasi inkubasi. Kehendak spiritual Mohuji menyapu keluar. Dia melihat banyak orang bergegas menuju lokasi sarang domen dewa. Wei Jie tertawa, selama masa inkubasi sarang domen dewa, sejumlah besar esensi spiritualitas dao akan muncul di pinggiran. Akan ada juga beberapa harta karun di pinggiran. Orang-orang ini semua akan bertarung untuk mendapatkannya. Setiap inkubasi sarang domen dewa akan disertai dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Jantung Mohuji berdebar kencang saat dia tiba-tiba bertanya, Penatua Wei Jie, apakah Anda punya pil dewa untuk penyamaran? 917. Jangan lakukan itu. Wei Jie langsung berteriak ketika mendengar perkataan Mohuji. Apa maksudmu sama sekali tidak? Mohuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Wei Jie buru-buru berkata, kamu memintaku untuk memberikan pil untuk menutupi penampilanmu. Bukankah itu karena kamu ingin pergi ke pinggiran sarang domen dewa untuk memancing di perairan yang bermasalah? Mohuji tertawa dan berkata, Dengan tingkat kultifasiku, mengapa aku harus pergi ke tempat seperti itu? Aku hanya akan pergi ke God Domain Nest untuk jalan-jalan saja. Sekarang sarang domen dewa sedang dalam masa inkubasi, banyak ahli pasti akan menuju ke sana. Jadi, sarang domen dewa seharusnya relatif lebih aman. Lagi pula, aku pernah menyinggung seseorang dari Phoenix Soul God Estate sebelumnya. Aku pikir lebih aman kalau aku menyamar dan keluar. Mendengar bahwa Mohuji tidak akan pergi ke pinggiran inkubasi sarang domen dewa, Wei Jie menghela napas lega. Dia mengeluarkan topeng dan menyerahkannya kepada Mohuji, pil dewa pengubah penampilan sangat berharga dan aku tidak memilikinya. Aku punya artefak dewa berkualitas rendah di sini. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku setelah kau menggunakannya. Itu juga sangat berharga bagiku. Penatua Wei Jie, kau masih saja picik seperti biasanya. Mohuji terkekeh saat menerima topeng itu. Nak, jangan anggap aku orang tua. Aku tidak jauh lebih kaya darimu. Saat Wei Jie berbicara, dia melihat tas penyimpanan di pinggang Mohuji. Setelah berpikir sejenak, dia menelan kalimat berikutnya. Tas penyimpanan Mohuji belum diganti. Meskipun tetua Pang Jie mengatakan kepadanya bahwa ia dapat dengan mudah mengumpulkan sumber daya kultifasi, Mohuji tidak melakukannya. Setelah tetua Wei Jie pergi, Mohuji segera menelan pil Wimple kering. Pil dry Wimple adalah pil abadi tingkat 8. Di dunia abadi, ini adalah pil terbaik untuk penyamaran. Namun, ini adalah wilayah dewa. Mohuji khawatir bahwa hukum pil Wimple kering terlalu rendah dan tidak akan mampu mencegah orang lain menggunakan keinginan spiritual mereka untuk menyelidiki bagian dalam. Setelah mengonsumsi pil Wimple kering untuk mengubah penampilannya menjadi seorang kultifator berkulit hitam, Mohuji meninggalkan perkemahan sekte Fana Surgawi. Setelah itu, ia mengenakan topeng pengubah wajahnya, mengubahnya menjadi seorang pria berwajah putih dan menyeramkan. Alasan mengapa Mohuji menutupi wajahnya bukanlah karena dia ingin berjalan-jalan di sekitar sarang domen dewa. Saat Wei Jie merasa khawatir, dia pun pergi ke pinggiran sarang domen dewa untuk menjadi kaya raya. Saat dia meninggalkan sarang domen dewa, Mohuji dapat merasakan bahwa hukum langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin kacau. Terlebih lagi, energi spiritual dewa di ruang sekitarnya juga sangat kacau. Beberapa tempat sangat kaya akan energi spiritual dewa, sementara yang lain sangat tipis. Mohuji sangat jelas bahwa situasi ini sangat umum terjadi di kehampaan. Alasan utamanya adalah karena hukum langit dan bumi tidaklah sempurna. Suara gemuruh masih terdengar dari lokasi inkubasi sarang domen dewa. Ada banyak kultifator yang bergegas menuju lokasi inkubasi seperti Mohuji. Orang-orang ini sama seperti Mohuji, mereka semua fokus pada perjalanan mereka, dan tidak ada yang peduli dengan orang lain. Teknik melarikan diri dari angin milik Mohuji sangat cepat. Saat dia bergerak semakin cepat, bahkan beberapa dewa surgawi pun tertinggal di belakang. Setelah seharian, Mohuji akhirnya berhenti. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang berhenti di tempat ini, dan mereka semua menatap kekosongan yang bergemuruh dengan kaget. Kekosongan di kejauhan tampak seperti hendak terbelah atau runtuh karena hukum-hukum dalam kehampaan itu terus berputar. Hukum-hukum yang melonjak itu terus memadat, berubah, dan membentuk hukum-hukum baru. Lebih dari selusin Gatking terus-menerus melemparkan bendera formasi di tepi ruang tempat hukum dunia berputar. Jelas, para ahli ini sedang memasang bendera formasi. Mohuji melihat leluhur Pangjie di antara mereka, dia juga membantu. Teriakan memilukan terdengar dari sisi Mohuji. Mohuji melihat seorang kultifator muda meneteskan darah dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Si idiot ini pasti telah menggunakan keinginan spiritualnya untuk memata-mata inkubasi sarang domein dewa. Pada akhirnya, lautan kesadarannya hancur. Dia hanya mencari kematian. Seseorang di sampingnya berkata dengan nada meremehkan. Ketika Mohuji mendengar ini, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia baru saja bersiap untuk memperluas keinginan spiritualnya untuk merasakan perubahan yang kacau dalam hukum langit dan bumi. Jika dia dapat memahami bagaimana hukum langit dan bumi mengembun menjadi hukum baru, itu akan sangat bermanfaat baginya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tahu bahwa saat keinginan rohaninya mencoba menembusnya, keinginan itu akan hancur. Hukum dikejauhan menjadi semakin kacau, dan sorotan cahaya terus-menerus bersilangan. Suara gemuruh itu tak ada habisnya, dan kadang-kadang, beberapa jejak spiritualitas dao akan bocor keluar, membawa serta aura dao besar yang membuat orang merindukannya. Ini seperti penciptaan langit dan bumi. Sungguh membuat orang merindukannya. Seorang kultifator di sampingnya berseru. Ini memang penciptaan langit dan bumi. Kudengar pembentukan domen dewa belum selesai. Inkubasi sarang domen dewa ini setara dengan penciptaan langit dan bumi. Hukum-hukum langit dan bumi yang kacau sebenarnya memadatkan hukum-hukum baru, membentuk kawasan baru di langit dan bumi. Memang, sayang sekali, kemauan spiritual tidak bisa menembusnya. Kalau tidak, selama masa inkubasi sarang domen dewa, mampu merasakan spiritualitas dao dari penciptaan langit dan bumi pasti akan sangat bermanfaat bagi kultifasi seseorang. Kudengar bahwa selama masa inkubasi sarang domen dewa, bahkan keinginan spiritual raja dewa akan dilahap oleh hukum langit dan bumi. Pada akhirnya, lautan kesadarannya akan rusak. Benar sekali. Dibandingkan dengan pembentukan langit dan bumi, raja dewa hanyalah setetes air di lautan. Mendengar diskusi para kultifator di sekitarnya, jantung Mouji berdebar kencang. Sekalipun lautan kesadaran spiritualnya tidak bisa masuk, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Dia memiliki keinginan spiritual dari saluran penyimpanan rohnya. Bahkan jika keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya dilahap, itu paling-paling hanya akan melukai saluran penyimpanan rohnya. Lautan kesadarannya tidak akan terpengaruh sama sekali. Mouji mulai dengan hati-hati memperluas kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya. Setengah jam kemudian, kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji menembus hukum langit dan bumi yang kacau. Hukum langit dan bumi yang luas dan kuat melonjak. Mouji bisa merasakan keinginan daunnya mulai runtuh. Seolah-olah semua yang telah ia kembangkan sebelumnya akan runtuh pada saat ini. Mouji segera mengedarkan saluran wahyu daun miliknya. Semua hukum langit dan bumi yang ditangkap oleh saluran penyimpanan rohnya dipindahkan ke saluran wahyu daun miliknya. Pada saat yang sama, 108 meridiannya mulai membantunya dalam sirkulasi spiritualnya. Hukum langit dan bumi yang luas disapu oleh saluran penyimpanan roh Mouji. Setelah itu, ia membuangnya melalui saluran wahyu daun miliknya. Dari miliaran hukum langit dan bumi, hanya satu atau dua yang ditangkap oleh saluran wahyu daun Mouji. Bahkan hukum langit dan bumi yang lebih menonjol pun dibuang oleh Mouji karena terlalu luas dan mendalam, atau karena terlalu tipis. Jika hukum yang perantakan ini tidak segera dibuang, itu hanya akan menyebabkan kerusakan pada meridian Mouji. Meskipun dia hanya dari miliaran hukum langit dan bumi, Mouji dapat merasakan bahwa meskipun dia tidak berkultivasi, tingkat kultivasinya tetap meningkat. Karena dia memperoleh beberapa wawasan tentang hukum, seni sakralnya menjadi lebih jelas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang menatap hukum langit dan bumi yang bergemuruh di luar sarang domen dewa. Semua orang menunggu inkubasi berakhir dan harta karun dibuang. Mouji berdiri seperti orang lain. Namun, dia sedang berkultivasi. Dia telah melangkah ke tahap kelahiran Dao selama setahun. Dalam satu tahun ini, tingkat kultivasinya tampaknya tidak berubah sama sekali. Terlebih lagi, energi kacau dari inkubasi sarang domen dewa menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Hanya dalam beberapa hari, ia melesat ke puncak dewa baru lahir level 1. Ia hanya selangkah lagi dari dewa baru lahir level 2. Tepat saat Mouji sedang mempertimbangkan apakah ia harus menyerbu ke Naschen God level 2, sebuah hukum unik berhasil direbut oleh Mouji. Ia tidak ragu untuk menggunakan saluran wahyu daunnya untuk melepaskan semua hukum langit dan bumi saat ia mulai meraih hukum khusus ini. Mouji sangat bersemangat. Dia benar-benar merasakan hukum kegelapan di kekosongan tempat sarang domen dewa di inkubasi. Orang lain mungkin bahkan tidak dapat memperoleh wawasan tentang hukum kegelapan. Namun, karena Mouji memperoleh teknik hukum kegelapan dari Kukai, ia dapat menangkapnya saat ia bersentuhan dengan hukum kegelapan ini. Hukum kegelapan menjadi semakin jelas di saluran wahyu Dao Mouji. Mouji bahkan memiliki keinginan yang tak terkendali untuk mulai mengolah teknik hukum kegelapan. Untungnya, dia masih memiliki sedikit akal sehat. Dia menahan keinginan ini. Keinginan spiritualnya tidak lagi mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang hukum lainnya. Sebaliknya, dia mulai mencari lokasi hukum kegelapan ini. Sarang domen dewa masih dalam tahap inkubasi. Berbagai hukum masih tak terbatas. Mouji dengan hati-hati mengendalikan keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya untuk meresap ke kedalaman sarang domen dewa yang sedang menetas. pun datang menghantam. Mouji masih tidak mencoba untuk mendapatkan wawasan. Sebaliknya, ia langsung menggunakan saluran wahyu daunnya untuk membuang hukum-hukum ini. Pada saat ini, hal terpenting baginya adalah menemukan lokasi hukum kegelapan di sarang domen dewa yang sedang dirami. Seiring berjalannya waktu, suara gemuruh di sarang domen dewa yang sedang mengerami berangsur-angsur meredah. Jejak hukum langit dan bumi yang ditangkap Mouji tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Mouji tidak lagi dapat merasakan energi apapun. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan yang lebih dahsyat pun terdengar, diikuti oleh cahaya yang tak henti-hentinya berhamburan bagaikan peri yang menaburkan bunga-bunga, berdempetan satu sama lain. Mouji tampaknya telah menerobos dewa baru lahir level 1 dan melangkah ke dewa baru lahir level 2 pada waktu yang hampir bersamaan. Sarang domen dewa yang sedang diinkubasi mulai menjatuhkan harta karun. Di tengah teriakan kegembiraan, banyak orang menerkam ke arah cahaya harta karun yang menyilaukan. Langit dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Banyak kultifator mulai bertarung. Mouji tidak langsung mengambilnya, tetapi membuat tanda di lokasi di mana hukum kegelapan menghilang sepenuhnya. Ketika dia bisa memasuki sarang domen dewa yang sedang diinkubasi di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan bukanlah merampas harta karun lainnya. Sebaliknya, dia akan pergi ke lokasi di mana hukum kegelapan berada dan mengolah teknik hukum kegelapannya. Setelah membuat tanda ini, Mouji kemudian bergabung dengan pasukan besar orang yang bertempur memperebutkan harta karun tersebut. Sarang domen dewa yang sedang menetas bagaikan semburan harta karun yang terus-menerus menyembur keluar. Beberapa harta karun bahkan menyembur keluar jutaan mil jauhnya. Meskipun harta karunnya banyak, tetapi lebih banyak lagi pembudidaya yang memperebutkannya. Saat mereka melihat bahan dewa atau ramuan spiritual dewa tingkat puncak, akan ada puluhan hingga ratusan pembudidaya yang berebut untuk mendapatkannya. Kemauan spiritual Mouji tidak lebih lemah dari dewa surgawi pada umumnya. Pada saat pertama, ia melihat batu dewa dunia bawah tingkat puncak. Batu dewa dunia bawah adalah material dewa yang digunakan untuk menempat cincin penyimpanan. Bagi para kultifator di bawah tahap dewa dunia, benda ini adalah yang paling berharga. Meskipun ada banyak cincin penyimpanan di dunia dewa, sangat sedikit pembudidaya yang menggunakan cincin penyimpanan yang asal-usulnya tidak diketahui. Tidak seorang pun berani memastikan bahwa cincin penyimpanan yang asal-usulnya tidak diketahui tidak akan memiliki tanda apapun di atasnya. Enyahlah. Seorang kultifator tahap dewa baru melemparkan pukulan ke arah Mowuji. Dia juga tertarik pada batu dewa dunia bawah ini. Dia lebih tahu daripada Mowuji betapa berharganya batu dewa dunia bawah dari inkubasi sarang domain dewa. 918. Kehendak spiritual Mowuji jauh lebih kuat daripada kultifator dewa baru lahir ini. Pada saat yang sama kultifator dewa baru lahir ini menyerbu, dia juga melihat kultifator lain di tahap dewa surgawi menengah menyerbu. Tak peduli betapa berharganya batu dewa dunia bawah, Mowuji tidak akan bertarung dengan seorang kultifator dewa surgawi untuk memperebutkannya. Bukan berarti dia tidak bisa menggunakan cincin penyimpanan perlengkapan abadi tingkat atas. Dia hanya perlu menyimpan barang-barang bagus di dunia abadi miliknya. Selain itu, dia juga bisa menggunakan tas penyimpanan. Mowuji yang awalnya meraih batu dewa dunia bawah mengubah arahnya tepat waktu. Melihat Mowuji bersikap bijaksana, kultifator dewa baru ini mendengus. Jika Mowuji tidak tahu tempatnya, dia akan melukai Mowuji dengan parah. Namun, saat kultifator dewa baru ini bersentuhan dengan batu dewa dunia bawah, energi unsur yang kuat menyelimutinya. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya putih mengiris dahinya. Bukan hanya batu dewa dunia bawah itu, bahkan cincin penyimpanannya pun direnggut. Mowuji melihat bahwa kultifator dewa baru lahir yang bertarung dengannya untuk mendapatkan batu dewa dunia bawah dibunuh dengan mudah oleh seorang kultifator dewa surgawi. Tidak ada yang merasa aneh atau terganggu dengan seluruh proses tersebut. Mowuji mengerti bahwa benda-benda di sini tidak ada hubungannya dengan yang lemah. Tepat saat Mowuji memikirkan hal ini, dia melihat bahwa ahli dewa surgawi yang baru saja membunuh dewa baru ditampar sampai mati oleh ahli raja dewa. Melihat harta karun menari di udara, Mowuji memutuskan untuk mundur. Tidak ada yang namanya memumut sisa-sisa. Bahkan jika Anda memumut sisa-sisa, orang lain dapat dengan mudah membunuh Anda di saat berikutnya. Mowuji tidak tertarik pada barang-barang biasa. Namun, selama dia tertarik pada barang-barang bagus, orang-orang akan membunuhnya untuk merebutnya. Jika dia tidak bertarung untuk mendapatkan barang-barang itu, Mowuji bisa mengandalkan teknik melarikan diri dari angin. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Meskipun ada banyak sekali harta karun yang tersebar selama masa inkubasi sarang domain dewa, dan beberapa di antaranya akan terbang sangat jauh, namun sebagian besarnya akan mendarat di pinggiran masa inkubasi sarang domain dewa. Semakin jauh Mowuji mundur, semakin sedikit orang yang ada di sana. Mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan harta karun harus mendekati pinggiran sarang domain dewa inkubasi. Meskipun dia tidak mendapatkan harta apapun, Mowuji tidak merasa menderita kerugian. Di sini, dia melihat hukum langit dan bumi yang tak terbatas. Dia bahkan menggunakan sebagian dari hukum ini untuk melangkah ke tahap dewa baru lahir level 2. Tidak hanya itu, ia juga menemukan perkiraan lokasi hukum kegelapan. Sebuah batu abu-abu besar terbang ke arah Mowuji dengan suara siulan. Tepat saat Mowuji hendak menghindar dan terus mundur, kehendak spiritualnya merasakan bahwa batu abu-abu ini mengandung energi hukum yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Hukum-hukum ini tampaknya mengandung sejenis mantra Dao Kehidupan. Mowuji memiliki saluran vitalitas, jadi dia sangat peka terhadap spiritualitas Dao Kehidupan. Ia langsung membuka tangannya dan meraih batu besar berwarna abu-abu itu. Sebelum kehendak spiritualnya dapat meresapinya, sebuah perasaan nyaman menghampirinya. Seolah-olah ia tidak meraih sebuah batu, tetapi sejenis ramuan suci. Tidak, ini bukan aura satu jenis rumput dewa, tetapi aura miliaran jenis rumput dewa yang berbeda-beda. Tepat saat Mowuji hendak mengirim batu itu ke dunia abadinya, sebuah suara tegas terdengar, letakkan atau mati. Suara ini diikuti oleh aura yang sangat menindas. Ini jelas merupakan ahli dewa surgawi tahap akhir. Menghadapi ahli seperti itu, bagaimana mungkin Mowuji berani ragu? Dia berteleportasi beberapa kali berturut-turut dan menggunakan teknik melarikan diri dari angin secara maksimal. Jika itu adalah barang biasa, Mowuji bisa memilih untuk melepaskannya. Sekarang barang itu sudah di tangannya, tidak perlu lagi berpikir untuk merebutnya dari tangannya atau meminta dia untuk memberikannya. Meskipun Mowuji memacu kecepatannya hingga maksimal, dia masih bisa merasakan samar-samar ancaman di belakangnya. Mowuji bahkan mengaktifkan saluran penyimpanan rohnya dan seluruh tubuhnya tampaknya menyatu dengan angin. Ternyata orang yang mengejarnya sangat kuat. Mowuji pun dapat menebak bahwa batu yang direbutnya itu bukanlah batu biasa, karena orang ini sudah menyerah untuk merampas harta karun di pinggiran sarang domain dewa dan memilih untuk mengejarnya. Saat dia mendekati area berpenduduk di sarang domain dewa, Mowuji akhirnya merasa bahwa ancaman di belakangnya telah hilang. Dia tidak berani berhenti saat dia menyerbu ke dalam sarang domain dewa dengan kecepatan tercepatnya. Pada saat yang sama, dia melemparkan tas penyimpanan dan topengnya ke dalam dunia abadi miliknya. Setelah itu, dia mengembalikan penampilan ilusi drywimplepil miliknya sebelum memasuki perkemahan sekte Heavenly Mortal. Perkemahan sekte Fana Surgawi masih damai. Mungkin karena insiden Shen Ming, sangat sedikit murid yang keluar. Setelah menunggu di kamarnya selama 3 hingga 4 hari, Mowuji menghela napas lega ketika semuanya sudah damai. Dia masih tidak berani memeriksa batu abu-abu itu karena dia merasa itu tidak sederhana. Hanya saja dia tidak begitu mengenal berbagai biji di domain dewa sehingga dia tidak mengetahuinya. Setelah sebulan penuh, Mowuji akhirnya menstabilkan tahap dewa baru lahir level 2 miliknya. Wei Jie menemukan kamarnya sekali lagi. Wuji, bisakah kau mengembalikan topeng yang kau pinjam dariku? Kalimat pertama Wei Jie adalah meminta topeng itu pada Mowuji. Mowuji menjawab dengan canggung. Penatua Wei Jie, aku tertarik pada seni sakral, tetapi aku tidak memiliki cukup kristal dewa, jadi aku hanya bisa menjual topeng itu dan menukarnya dengan seni sakral itu. Kamu, ketika Wei Jie mendengar bahwa Mowuji menjual topeng yang dipinjamnya, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah sangat tidak tahu malu tetapi dia tidak menyangka Mowuji bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Mowuji berjalan di depan Penatua Wei Jie dan menepuk bahunya. Penatua Wei Jie, jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikanmu topeng yang setidaknya merupakan perlengkapan dewa tingkat menengah di masa mendatang. Mowuji pun tak berdaya karena dikejar oleh yang lain sehingga topengnya pasti terekspos. Jika dia mengembalikan anggap saja ini sebagai kesialanku. Leluhur sudah kembali dan dia memanggilmu. Wei Jie terengah-engah karena marah karena dia menyesal telah meminjamkan topeng itu kepada Mowuji. Tidak, dia menyesal merekrut Mowuji ke dalam sekte surga Wivana. Terima kasih banyak, tetua Wei Jie. Mowuji menjawab sebelum keluar dari ruangan. Dia benar-benar tidak ingin melihat wajah Wei Jie yang penuh penghinaan. Masuklah. Tepat saat Mowuji tiba di depan pintu leluhur Pang Jie, suara Pang Jie terdengar. Mowuji bergegas masuk untuk menyambut Pang Jie. Meskipun Pang Jie sangat menghormatinya dan bersikap sangat sopan kepadanya, Mowuji tetap sangat menghormati ahli Raja Dewa ini. Mowuji, sarang domain dewa sudah diinkubasi sepenuhnya. Saat ini, perimeter luar sepenuhnya dilindungi oleh susunan pertahanan. Sebelum susunan pertahanan diaktifkan, tidak seorang pun akan dapat memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Kata Pang Jie. Mowuji buru-buru bertanya, apakah ada pengaturan tentang cara memasuki sarang domain dewa setelah menetas. Yang paling dikhawatirkannya adalah apakah ia bisa memasuki sarang domain dewa. Setelah melihat hukum kegelapan, Mowuji bahkan lebih bersemangat untuk memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi untuk mengembangkan teknik kegelapannya. Pang Jie menghela nafas. Area inkubasi sarang domain dewa kali ini sangat besar. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Fana Surgawi milikku. Kenapa? Mowuji menata Pang Jie dengan bingung. Pang Jie melanjutkan. Di sarang domain dewa yang baru diinkubasi, sekte dengan dua raja dewa dapat mengirim lima orang masuk. Sekte dengan dua raja dewa dapat mengirim sepuluh orang. Ini berarti tidak ada syarat untuk memasuki sarang domain dewa. Karena area inkubasi sarang domain dewa kali ini sangat besar, akan ada banyak orang yang masuk. Sisa penempatan akan diputuskan melalui pertempuran. Sekte Surgawi Fana Milikku tidak memiliki murid yang menonjol sehingga penempatan pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan sekteku. Pang Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ada banyak tempat untuk sarang domain dewa kali ini, tetapi sekte Fana Surgawi hanya memiliki lima orang. Mo Wu Ji terdiam. Dia berada di tahap dewa baru lahir level 2, jadi dia tidak takut pada ahli tahap dewa baru lahir manapun. Namun, bisakah dia berpartisipasi dalam pertempuran tersebut? Seni sakral mana yang bukan seni sakral hebat. Semuanya melibatkan hukum langit dan bumi yang baru. Selain khawatir seni sakralnya akan terbongkar, dia lebih takut kalau seorang ahli raja dewa akan mengetahui bahwa dia tidak memiliki roh primordial atau saluran roh. Itu hanya karena kultivasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit tenaga raja ilahi. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Di antara lima tempat, Anda pasti akan mendapatkan satu. Tempat lainnya akan diserahkan kepada Anda untuk menentukannya. Wu Ji, persepsimu sangat tinggi. Tidak peduli murid mana yang kau pilih untuk dikirim ke sarang domain dewa, kau harus ingat untuk berhati-hati. Kami lebih baik mendapatkan lebih sedikit barang daripada kehilangan nyawa kami. Pang Jie berinisiatif menghibur Mo Wu Ji saat melihat kesunyiannya. Murid mengerti. Namun, saya bertanya-tanya apa tingkat kultivasi orang-orang yang memasuki sarang domain dewa kali ini. Dikhawatir bahwa sejumlah besar kultivator tahap dewa surgawi akan memasuki sarang domain dewa. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak ada apa-apanya di hadapan seorang ahli tahap dewa surgawi. Yang terutama adalah tahap dewa baru lahir dan tahap dewa surgawi. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ada banyak harta karun di sarang domain dewa yang baru diinkubasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang akan dengan mudah merebut harta karun itu karena ada hal-hal baik di mana-mana. Pang Jie menjelaskan. Saat mendengar kata penjamretan, Pang Jie akan teringat sesuatu lalu melanjutkan. Sebelum memasuki sarang domain dewa, usahakan sekuat tenaga untuk menahan murid-muridku agar tidak pergi ke kawasan bisnis. Selama masa inkubasi sarang domain dewa, muncullah sebuah harta karun tingkat puncak yang sangat mengesankan, yaitu batu kuali obat. Batu kuali obat. Mau uji tiba-tiba teringat pada batu abu-abu yang mengandung vitalitas semua makhluk hidup. Mungkinkah itu batu kuali obat? Bukankah keberuntungannya terlalu baik? Pang Jie mengangguk, Ya, batu kuali obat. Batu kuali obat adalah batu yang terbentuk selama penciptaan langit dan bumi. Batu ini lahir untuk memurnikan kuali obat dan dianggap sebagai material siantian. Bahan ini akan menjadi harta yang tak ternilai bagi siapapun. Bahkan di sarang domain dewa yang baru diinkubasi, akan sulit menemukan batu kuali obat. Kuali obat kualitas terbaik di langit dan bumi dibuat dari batu kuali obat. Selain itu, kuali obat yang terbuat dari batu kuali obat memiliki karakteristik khusus, yakni kemampuan untuk naik level. Batu kuali obat ini direbut oleh seorang kultifator yang menyamar dan kultifator itu memasuki sarang domain dewa. Bahkan beberapa raja dewa sedang memeriksa seluruh sarang domain dewa. Oleh karena itu, para murid sekte Fana Surgawi harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak keluar. Sekalipun kamu tidak pergi ke tempat inkubasi untuk merebut harta karun itu, jangan perlihatkan wajahmu. Ya, mau uji membungkuk karena hatinya sangat terkejut. Ia yakin bahwa batu yang diperolehnya adalah batu kuali obat. Batu kuali obat, bahkan tanpa kata-kata leluhur Pang Jie, mau uji tidak akan keluar jalan-jalan. Dia tidak akan menyerahkan batu kuali obat ini kepada orang lain di masa mendatang. Dia telah memutuskan untuk membuat kuali obatnya sendiri. 919. Kembali ke kediamannya, mau uji mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya. Memang, ada pemberitahuan di seluruh sarang domain dewa. Semua pemberitahuan mencari satu orang dan potret orang ini sangat jelas. Dia adalah seorang kultifator berkulit gelap dengan mata sipit. Mau uji memang terkejut saat melihat kultifator berkulit gelap dan bermata sipit ini. Ini karena kultifator berkulit gelap dengan mata sipit itu adalah penyamarannya setelah mengonsumsi pil Wimple kering. Kemudian, dia mengenakan topeng di atas penyamarannya itu. Dengan kata lain, jika dia tidak meminum pil dry Wimple dan menggunakan masker secara langsung, dia pasti sudah ditemukan sekarang. Dengan kata lain, jika orang yang mengejarnya sedikit lebih kuat dan berada di tahap Raja Dewa, pil dry Wimple miliknya mungkin tidak akan mampu menyembunyikan penampilan aslinya. Dia terlalu ceroboh dan dia sangat dekat. Mau uji buru-buru mencabut keinginan spiritualnya karena jika dia ditemukan, seluruh sekte surgawi fana akan terlibat. Jika mau uji tidak keluar, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang bisa menangkap orang yang mengambil batu kuali obat. Begitulah, dua bulan berlalu, ketika kultifasi mau uji telah sepenuhnya stabil di tingkat dewa baru lahir dua, Wei Jie datang ke kamarnya lagi. Penatua Wei Jie, aku sudah bilang bahwa aku pasti akan mengganti rugimu dengan topeng di masa depan. Tidak ada gunanya bahkan jika kau mencariku setiap hari. Sebelum Penatua Wei Jie sempat berbicara, mau uji mengucapkan kata-kata buruk itu terlebih dahulu. Wei Jie menatap mau uji selama setengah hari sebelum berkata, beberapa waktu lalu, seluruh sarang domen dewa sedang mencari seseorang yang mengambil batu kuali obat. Mungkinkah orang itu adalah kamu? Jantung mau uji berdebar kencang saat dia diam-diam mengagumi kelicikan Wei Jie. Di permukaan, dia tetap terdiam saat berkata, itu aku. Aku bahkan membunuh beberapa dewa raja. Mendengar kata-kata mau uji, Wei Jie tertawa kecil. Mau uji memang meminjam topeng itu darinya, tetapi orang yang mengambil batu kuali obat itu dikatakan sebagai ahli dewa surgawi yang sangat kuat di sarang domen dewa. Bahkan beberapa dewa surgawi lingkaran besar mungkin tidak sebanding dengannya. Jika itu benar-benar mau uji, mau uji tidak akan bisa berbicara dengannya lagi. Bicaralah, mengapa kau mencariku kali ini? Izinkan saya katakan ini terlebih dahulu. Saya tidak punya apapun untuk mengganti rugi Anda sekarang. Kita bicarakan nanti saja. Wei Jie terkeke, tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan topeng itu. Kompetisi di sarang domen dewa yang baru diinkubasi akan segera dimulai. Apakah kamu ingin melihat dan berpartisipasi di dalamnya? Mau uji menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak mendaftar. Lagi pula, dengan tingkat kultifasiku, akan sia-sia jika aku pergi. Siapa yang menyuruhmu mendaftar? Izinkan saya memberitahu Anda, selama Anda merupakan seorang kultifator di sarang domen dewa, Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Kompetisi ini dibagi menjadi tahap dewa baru lahir dan tahap dewa surgawi. Selain itu, kamu tidak harus sangat kuat dalam kompetisi ini. Dengan tingkat kultifasimu, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan tempat. Wei Jie menatap mau uji dengan jijik. Meskipun dia seorang tetua, status mau uji di sekte vana surgawi tidak lebih rendah darinya. Oleh karena itu, saat dia berbicara pada mau uji, dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat. Sekalipun ada hirarki, dia tidak bisa melakukannya. Orang ini, mau uji, sebenarnya menipunya dengan topeng dewa tingkat rendah. Ada hal seperti itu. Ketika mau uji mendengar bahwa hal itu mungkin untuk lulus bahkan tanpa tingkat kultifasi yang tinggi, dia langsung ingin berpartisipasi. Namun, pikiran ini dengan cepat di tepisnya. Dia sudah memiliki slot dan akan lebih bermanfaat baginya jika dia tidak berpartisipasi. Tentu saja, aku di sini untuk memanggilmu. Wei Jie menepuk bahu mau uji, aku akan melupakan masa lalu. Mau uji terkeke, aku tidak mau pergi. Aku masih harus menyendiri. Wei Jie tiba-tiba merendahkan suaranya, Wuji, kamu masih belum tahu kalau lima slot kita akan ditukar, kan? Apa? Mau uji menatap Wei Jie dengan heran. Leluhur Pang Jie adalah orang yang memberitahunya bahwa sekte surgawi Fana memiliki lima slot. Dia percaya bahwa Pang Jie tidak akan berbohong kepadanya. Bahkan jika kelima slot ini akan ditukar, Pang Jie akan memberitahunya terlebih dahulu daripada membiarkan Wei Jie yang memberitahunya. Wei Jie menatap Mau uji dengan simpatik sebelum mengeluarkan bola kristal. Leluhur untuk sementara tidak berada di perkemahan. Alasannya ada di bola kristal ini. Lihat sendiri. Setelah Mau uji mengaktifkan bola kristal, sosok leluhur Pang Jie muncul di udara. Dia berkata kepada Mau uji dengan nada meminta maaf, Wuji, aku perlu melakukan perjalanan ke Aula Raja Dewa di Sarang Domein Dewa. Sekte surgawiku memiliki prasasti batu dengan tiga kata, sekte surgawi, yang dicalonkan oleh leluhur Guan Huan. Apapun yang terjadi, aku harus mengembalikan prasasti batu ini ke sekte surgawi. Di antara banyak permintaan yang diajukan sekte Dewa Sembilan Evolusi, ada lima slot untuk memasuki Sarang Domein Dewa yang baru diinkubasi. Wuji, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memesan satu slot untukmu. Mau uji menatap kosong ke arah sosok leluhur Pang Jie yang perlahan menghilang. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa dendam di hatinya. Jika dia melakukannya, itu akan menimbulkan perasaan tidak berdaya dan terhina yang mendalam. Penghinaan ini bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk sekte Vana Surgawi dan leluhur Pang Jie. Prasasti batu yang dinominasikan, sekte Vana Surgawi, yang muncul di sekte Dewa Sembilan Evolusi jelas direnggut oleh sekte Dewa Sembilan Evolusi. Sekte Dewa Sembilan Evolusi merampas prasasti batu yang dicalonkan oleh sekte Vana Surgawi. Akhirnya, sekte Vana Surgawi harus menggunakan harta karun untuk menukarnya. Adapun lima slot itu, mau uji bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh sekte Dewa Sembilan Evolusi untuk menekan sekte Vana Surgawi. Untuk mencegah bangkitnya sekte Surgawi Vana. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi di sarang Domein Dewa. Jika para pengikut sekte Vana Surgawi memperoleh kesempatan di sarang Domein Dewa yang baru diinkubasi, itu hanya akan menciptakan musuh yang lebih kuat bagi sekte Dewa Sembilan Evolusi. Dia bisa membayangkan penghinaan dan ketidakberdayaan yang dirasakan leluhur Pang Jie saat mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah ketidakberdayaan karena menjadi lebih lemah dari yang lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya demi satu kesempatan? Mo Uji membungkuk ke arah bola kristal. Kakak senior, harap tenang. Aku pasti akan menggunakan metodeku sendiri untuk memperoleh kualifikasi memasuki sarang Domein Dewa. Setelah mengatakan itu, Mo Uji menoleh ke Wei Jie yang tertegun dan berkata, Penatua Wei Jie, tolong beritahu saya metode dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan sarang Domein Dewa. Saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Wuji, apa yang baru saja kau sebut leluhur? Wei Jie menatap Mo Uji dengan tak percaya. Tidak perlu repot-repot. Cepat dan ceritakan inti permasalahannya. Mo Uji menarik nafas dalam-dalam. Memangnya kenapa kalau sampai ketahuan? Dulu ketika dia pertama kali tiba di dunia abadi, dia dikejar oleh tiga kaisar agung dan beberapa sekte besar. Apakah dia tidak berhasil bertahan hidup? Saat Mo Uji memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang terbuka di hatinya. Dia dipenuhi dengan keyakinan yang tak terlukiskan. Wuji, aku merasa kamu tampak berubah. Wei Jie segera menyadari perubahan pada Mo Uji. Mo Uji terkekeh. Itu karena aku terlalu banyak berpikir sebelumnya. Itulah sebabnya aku terlalu berhati-hati. Untungnya, aku masih punya sedikit keberuntungan. Saat dia mengatakan bahwa dia beruntung, Mo Uji tiba-tiba tersentak. Dia teringat kejadian saat dia bertemu batu kuali obat sebelum dia meninggalkan sarang domain dewa yang diinkubasi. Mungkinkah ini keberuntungan? Saat memikirkan hal ini, Mo Uji teringat pada kejadian di mana dia menghancurkan susunan besar yang mengupas takdir dunia abadi dan mengembalikan takdir ke dunia abadi. Mungkinkah meskipun dia menghancurkan susunan besar itu, dia juga memperoleh takdir dari dunia abadi. Ini mungkin benar. Kalau tidak, mengapa batu kuali obat itu mendarat tepat di depannya? Sesuatu seperti takdir itu ada batasnya. Semakin sering digunakan, semakin berkurang pula pengaruhnya. Meskipun Mo Uji tidak bisa secara aktif menggunakan takdirnya, dia tahu bahwa jika dia bisa melarikan diri ke domain dewa dan memperoleh batu kuali obat, dia akan menghabiskan cukup banyak takdirnya. Kakak Mo, apakah kamu akan berpartisipasi dalam seleksi? Tidak diketahui dari mana Kukai mendengar berita itu tetapi dia bergegas menghampiri. Mo Uji menahan pikirannya yang teralihkan dan berkata, Kukai, teruslah berkultivasi di sini dan tunggu aku kembali. Kukai tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Karena dia akan berpartisipasi dalam seleksi, dia tidak akan kembali hanya dengan satu slot. Dia juga akan membantu Kukai untuk mendapatkan tempatnya. Setelah menunggu Kukai masuk, Mo Uji bertanya, Penatua Weijie, apakah saya satu-satunya yang berpartisipasi dalam seleksi? Weijie menatap Mo Uji tanpa berkata apa-apa. Uji, kamu benar-benar percaya diri. Di seluruh sekte surga Wifana, hanya kau yang tidak berpartisipasi. Oh benar, ada juga Kukai. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah satu-satunya murid yang tidak berpartisipasi dalam seleksi, Mo Uji langsung merasa canggung. Dia juga sudah menduga bahwa selain menyampaikan pesan leluhur Pang Jie kepadanya, Tetua Weijie ada di sini untuk menanyakan apakah dia mau ikut serta dalam seleksi. Menyadari rasa malu Mo Uji, Weijie tidak ingin menyakiti perasaan Mo Uji lagi saat dia menjelaskan, siapapun dapat memasuki sarang domain dewa yang baru diinkubasi selama tingkat kultivasi Anda berada di tahap dewa baru atau tahap dewa surgawi. Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah menuju ke Tian Di Plaza di God Domain Ness untuk mendapatkan wawasan tentang hukum. Dalam 10 hari, jumlah hukum langit dan bumi yang bisa didapatkan wawasannya akan menentukan jumlah penempatan. Pilihan kedua adalah mengumpulkan Five Elemental Sen dari God Domain Ness Setiap set lengkap Five Elemental Sen akan memberi Anda slot. Tunggu, Tetua Weijie, dimanakah laut sarang domain dewa? Kenapa aku tidak tahu tentang hal itu? Mo Uji bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu tentang pasir 5 elemen. Dia memiliki sebidang tanah 5 elemen dan pendahulu tanah 5 elemen terbentuk dari pasir 5 elemen. Hanya karena pasir 5 elemen merupakan pendahulu tanah 5 elemen, seseorang tidak boleh berpikir bahwa tanah 5 elemen lebih berharga daripada pasir 5 elemen. Tanah 5 elemen merupakan jenis tanah yang mengandung 5 unsur, sedangkan pasir 5 elemen terbuat dari 5 jenis pasir yang berbeda. Jika pasir 5 elemen dikumpulkan, itu akan jauh lebih berharga daripada tanah 5 elemen. Ada banyak tempat di sarang domain dewa yang tidak kamu ketahui. Tahukah kamu tentang gurun di sarang domain dewa? Kau tahu tentang kolam pedang sarang domain dewa? Weijie menatap Mo Uji dengan jijik dan berkata, Laut sarang domain dewa adalah laut independen yang diselimuti kabut tak berujung dari sarang domain dewa. Lautnya tak berbatas, dan sulit bagi manusia untuk tenggelam. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya di sini, dan hakikat ilahinya sangat ditekan. Pasir 5 elemen tersembunyi di dasar laut sarang domain dewa. Bagaimanapun juga, setelah Mo Uji memberikan topengnya, dia sangat tidak senang. Mo Uji tidak mempermasalahkan sikap Weijie saat dia bertanya dengan heran, Penatua Weijie, bukankah itu berarti setiap set pasir 5 elemen sangat sulit ditemukan? Weijie mendengus dan berkata, apakah menurutmu mudah untuk mendapatkan wawasan tentang hukum di Tiandi Plaza Sarang domain dewa? Ada miliaran hukum di lapangan Tiandi. Belum lagi 10 hari, bahkan jika Anda punya waktu satu tahun, Anda mungkin tidak dapat memahami satupun. Lagipula, hukum-hukum yang sederhana itu sudah lama dipahami oleh orang lain. Setiap kali seseorang memahami suatu hukum di sana, maka ia akan kehilangan suatu hukum. Apakah jalan ketiga adalah pertarungan kekuatan magis? Mo Uji bergumam dalam hatinya. Meskipun dua ronde pertama tidak ada hubungannya dengan pertempuran, dua ronde pertama tampaknya melibatkan sedikit keberuntungan. Untungnya, dia memiliki saluran Wahyu Dao. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan pasir 5 elemen di Laut Sarang domain dewa, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan wawasan tentang beberapa hukum di Tiandi Plaza Sarang domain dewa. Weijie menggelengkan kepalanya, Dao ketiga bukanlah pertarungan teknik, melainkan pertarungan Dao. Pertempuran Dao. Bukankah Dao sama dengan hukum? Mo Uji sedikit bingung. Weijie tertawa, teknik memang terbentuk dari Dao. Namun, ada jutaan jalur Dao. Selain teknik, ada Dao Peralatan, Dao Pil, Dao Arai, Dao Jimat, Dao Yi, dan masih banyak lagi. Mo Uji akhirnya mencapai kesepakatan. Jika dia berada di dunia abadi, dia pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran Dao ini dan dia pasti akan mendapatkan tempat yang bagus. Namun, ini adalah domain ilahi. Dengan pil, artefak, dan Dao Jimatnya, dia masih terlalu kurang. Dao Arainya nyaris tidak bisa dilewati. Namun, Mo Uji yakin bahwa ia hanya bisa memasang Arai Dewa kelas 2. Itu masih jauh dari cukup baginya untuk mendapatkan tempat. Yang keempat adalah duel kekuatan sihir. Peringkatnya paling tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah peserta duel juga paling banyak. Duel ini tidak memperdulikan hidup dan mati, dan dibagi menjadi beberapa babak eliminasi. Seribu orang yang tersisa dari babak eliminasi masing-masing akan mendapat slot untuk memasuki Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Setiap orang di 100 teratas akan memperoleh 10 slot untuk memasuki Sarang Domain Dewa. Setiap orang di 10 teratas akan memperoleh 100 slot untuk memasuki Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Selain itu, jumlah slot dapat ditumpuk. Dengan kata lain, karena Anda memperoleh tempat ke 10, Anda dapat memperoleh total 111 slot untuk memasuki Sarang Domain Dewa yang baru diinkubasi. Seribu, Mo Uji menghela napas karena terkejut. Dengan begitu banyaknya posisi, jika dia bisa berpartisipasi, bahkan jika dia tidak masuk dalam 10 besar, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke dalam 100 besar, bukan? Tidak heran mengapa Pang Jie mengatakan bahwa ada terlalu banyak tempat kali ini. Dengan begitu banyak tempat, Sekte Fana Surgawi diberi 5 tempat. Akhirnya, Sekte Dewa Sembilan Evolusi masih harus mengambilnya kembali. Wei Jie mencibir, jangan kira mudah untuk masuk ke 1000 besar. Mereka yang berpartisipasi dalam turnamen sarang domain dewa kali ini adalah para ahli paling elit di seluruh domain dewa. Selanjutnya, begitu mereka memasuki arena, mereka harus memenangkan 3 pertandingan berturut-turut untuk memasuki babak eliminasi berikutnya. Selama Anda kalah dalam pertandingan, terlepas dari apakah Anda menantang atau bertahan, Anda akan tereliminasi. Saat Mouji mendengarkan penjelasan Wei Jie, dia akhirnya mengerti mengapa tidak perlu mendaftar. Di arena duel, selama Anda hadir, Anda dapat menantang seseorang. Jika menang, Anda akan tetap berada di arena, dan jika kalah, Anda akan tereliminasi. Siapapun dapat berpartisipasi, dan setiap orang akan memiliki satu kesempatan. Saat mereka berdua berbincang, mereka telah tiba di pinggiran God Domain Ness Tiandi Plaza. Melihat kerumunan yang padat, Mouji akhirnya mengerti apa artinya memiliki banyak orang. Seluruh Plaza Tiandi terbagi menjadi dua bagian. Di satu sisi, ada seseorang yang duduk bersilas seolah-olah sedang memahami sesuatu. Meskipun Mouji tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, dia masih dapat merasakan riak dao di bagian Plaza tersebut. Bagian itu dipenuhi dengan energi hukum langit dan bumi yang tak terbatas. Di sisi lain, terdengar keriuhan suara. Satu persatu panggung duel disiapkan di Alun-Alun. Ada aliran orang yang terus-menerus menaiki panggung duel, dan aliran orang yang terus-menerus terhempas jatuh. Bahkan ada cukup banyak orang yang terhempas hingga tewas. Mouji melihat beberapa murid sekte fana surgawi berdiri di Alun-Alun dan Puyin adalah salah satunya. Melihat matanya yang dipenuhi semangat juang, Mouji tahu bahwa Puyin ingin mengambil risiko di sini. Mouji, apakah kau akan pergi ke Tiandi Plaza untuk memahami hukum langit dan bumi atau untuk bertempur? Melihat Mouji sedang menatap ke arah panggung duel, Wei Jie bertanya dengan heran. Menurutnya, dengan kekuatan Mouji saat ini, selain mencoba peruntungannya dalam memahami hukum langit dan bumi, akan terlalu sulit baginya untuk memenangkan pertandingan di panggung duel. Tepat saat Wei Jie menyelesaikan kalimatnya, Mouji melihat seorang kultifator kurus berbentuk seperti monyet dengan mudah melemparkan seorang kultifator tinggi tingkat dewa baru lahir 9. Kultifator tinggi tingkat dewa baru level 9 itu masih berada di udara ketika ia meledak menjadi kabut darah. Mouji berpikir dalam hati, orang ini sangat haus darah. Dengan kekuatan kultifator kurus seperti monyet ini, dia bahkan tidak perlu meledakan kultifator jangkung itu menjadi kabut darah untuk menang dengan mudah. Hei hei, apakah kamu takut sekarang? Wei Jie memperhatikan ekspresi terkejut Mouji dan terkekeh. Apakah kamu melihat orang itu tadi? Jangan tertipu oleh penampilannya yang kurus kering seperti monyet. Dia adalah kakak senior kematian yang paling terkenal di domain dewa. Kakak senior kematian, Mouji mengulangi dengan ragu. Wei Jie menganggup, Iya, dia adalah kakak senior kematian, salah satu dewa baru yang paling menakutkan di sarang domain dewa. Jangan meremehkannya hanya karena dia baru berada di dewa baru lahir level 9. Bahkan dewa surgawi biasa pun tidak akan berani menyinggung perasaannya. Kudengar Tang Wuzhen yang kutemui sebelumnya juga seorang ahli dewa baru yang mengerikan di sarang domain dewa. Mouji terkekeh karena dia tidak terlalu memikirkannya. Monyet kurus itu memang buas dan tak kenal ampun, tetapi kalau dikatakan para kultifator dewa surgawi tidak mau memprovokasinya, dia pun tidak percaya. Meski dia baru di tahap dewa baru lahir level 2, dia tidak takut dengan monyet kurus ini. Wei Jie terkekeh, Wuzhi, jangan pernah berpikir seperti itu. Seni sakral Tang Wuzhen sangat luar biasa dan dikabarkan bahwa ia memiliki harta karun kosmik yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan, ia mungkin adalah ahli masa depan dari Phoenix Soul God Estate. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan 10 ahli dewa baru yang hebat di sarang domain dewa, dia masih belum cukup. Bukan karena dia tidak kuat, tapi karena dia tidak cukup kejam. 10 pria jahat yang mana? Monyet kurus yang kau lihat tadi bernama Wu Liang. Julukannya adalah kakak senior kematian. Dia hanya menduduki peringkat keempat di antara 10 orang jahat. Yang menduduki peringkat pertama disebut Jian Zheng dan julukannya adalah tangan ketiga. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya mendengar bahwa dia selalu tersenyum. Dia tinggi dan sedikit gemuk. Dia kejam dan tak kenal ampun. Di satu saat, dia tersenyum padamu, dan di saat berikutnya, dia akan langsung membunuhmu. Tak ada alasan, tak ada peringatan. Yang berada di peringkat kedua adalah seorang wanita cantik bernama Chai Yan. Julukannya adalah peri kolektor hati. Jangan tertipu oleh penampilannya. Wanita ini terlihat murni dan menawan. Dia sangat cantik dan suka mengenakan gaun putih. Dalam hal kekejaman, dia tidak lebih lemah dari Jian Zheng. Yang paling menjijikan adalah orang ini suka melahap hati orang lain. Dia sering bergaul dengan Jian Zheng dan setelah Jian Zheng membunuh seseorang, dia akan melemparkan jantung orang itu kepadanya untuk dimakan. Orang yang berada di peringkat ketiga disebut orang gila. Orang ini tidak memiliki nama dan dia hanyalah orang gila. Wajahnya penuh dengan janggut dan saat menyerang, dia seperti orang gila. Serangannya tidak ada habisnya. Namun, sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada yang mau melakukannya. Ucapan Wei Jie terhenti tiba-tiba saat Mowuji melihat monyet kurus bernama Wuli yang berjalan melewati mereka. Monyet kurus itu bahkan sengaja memamerkan giginya ke arah Wei Jie. Wei Jie nampaknya terkejut oleh monyet kurus ini dan dia kehilangan minat untuk meneruskan bicaranya. Mowuji menepuk bahu Wei Jie, tetua Wei Jie, kamu terlalu lemah. Lagi pula, kau adalah seorang ahli dewa surgawi. Bagaimana mungkin seorang dewa baru bisa membuatmu takut? Jangan beritahu orang lain bahwa kau mengenalku lain kali. Wei Jie tertawa canggung. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, monyet kurus itu tiba-tiba berbalik dan berkata, siapa namamu? Jelas, kata-katanya ditujukan pada Mowuji. Orang-orang di sekitar melihat pertanyaan monyet kurus itu dan mereka semua menjauh tanpa sadar. Ditatap oleh kakak senior kematian hanya bisa dianggap sebagai suatu kesialan. Mowuji tertawa, Mowuji. Bagus sekali, kuharap kau panjang umur. Monyet kurus itu terkekeh sambil berbalik dan pergi. Ai, kau Wei Jie menggelengkan kepalanya karena tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang di sekitarnya juga buru-buru menjauh. Jika ingin mendoakan seseorang agar panjang umur di alam dewa, bukankah itu berarti dia sudah hidup cukup lama dan bisa mati sekarang. Siapa di sini yang usianya tidak lebih dari 100 tahun? Mowuji menyentuh dagunya sambil bertanya-tanya apakah dia sudah berusia 100 tahun. Sepertinya dia bahkan tidak dapat mengingatnya. Mowuji menganggap ancaman monyet kurus Wu Liang sebagai udara tipis. Tidak apa-apa kalau dia tidak menyinggung perasaannya, tetapi kalau dia menyinggung perasaannya, tidak akan ada lagi kakak senior kematian di dunia ini. Ayo pergi ke Laos Perception Plaza. Wei Jie mengganti topik pembicaraan. Mowuji menggelengkan kepalanya, aku sebenarnya tidak ingin pergi ke Plaza Persepsi Hukum. Apakah kau akan berpartisipasi dalam pertempuran Dao? Wei Jie terkejut karena dia tidak menyangka Mowuji akan berpartisipasi dalam pertempuran Dao. Mengingat kemampuan Mowuji, dia kemungkinan besar akan mati jika berpartisipasi dalam pertempuran Dao. Aku juga tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran Dao. Kalau begitu, bawalah aku ke Laut Sarang Wilayah Dewa. Aku ingin menemukan Pasir 5 Elemen. Mowuji ingin mencoba peruntungannya di Laut Sarang Domain Dewa. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan Pasir 5 Elemen, dia hanya bisa datang ke sini untuk pertempuran Dao. Bagaimanapun, durasi pertempuran Dao sangat panjang dan tidak akan berakhir dalam satu atau dua hari. Jika dia menemukan banyak Pasir 5 Elemen, dia bisa menyimpannya untuk digunakan sendiri. Wei Jie menatap kosong ke arah Mowuji selama beberapa saat sebelum berkata, Baiklah, kuharap keberuntunganmu benar-benar baik dan kau bisa menemukan 5 Pasir 5 Elemen. Menemukan Pasir 5 Elemen sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan. Menemukan Pasir di Lautan Luas dan tak berbatas tanpa bantuan sedikitpun dari kemauan spiritual, kalau ini bukan keberuntungan, lalu apa? Hal yang paling menakutkan adalah seseorang tidak akan bisa tenggelam di Lautan ini. Pada saat Anda berusaha sekuat tenaga untuk tenggelam, Anda masih harus mengendalikan diri agar tidak mengapung. Begitu Anda mengapung, bagaimana Anda bisa menemukan Pasir 5 Elemen? Laut Sarang Domain Dewa tidak terlalu jauh dari Tian di Plaza. Di bawah pimpinan Wei Jie, mereka tiba hanya dalam waktu sekejap. Sebelum mereka mendekati Laut Sarang Domain Dewa, Mouji bisa mencium sedikit bau amis air laut. Hal ini membuatnya merasa familiar. Dilihat dari jauh, hanya ada beberapa orang yang berjalan-jalan di sepanjang tepi Laut Sarang Domain Dewa. Tidak ada yang melihat di sini. Mouji sedikit bingung. Secara logika, seharusnya ada seseorang di tepi pantai yang merekam pertempuran itu. Wei Jie tertawa, ini masih masa kompetisi. Kalau di waktu lain, pasti lebih sedikit orang yang datang ke sini. Kau bisa pergi sendiri. Aku akan pergi ke Tiandi Plaza dulu. Apapun yang terjadi, aku harus mencoba peruntunganku. Mouji lalu teringat bahwa kali ini dia juga diperbolehkan memasuki Sarang Domain Dewa. Bagaimanapun juga, Wei Jie adalah dewa surgawi lingkaran besar. Wajar baginya untuk mencoba peruntungannya. Setelah Wei Jie pergi, Mouji berjalan menuju tepi laut Sarang Domain Dewa. Berdiri di tepi pantai, Mouji akhirnya tahu apa yang dilakukan beberapa kultifator itu. Beberapa orang itu jelas mencoba peruntungan mereka di tepi pantai untuk melihat apakah mereka dapat menemukan pasir lima elemen. Hal ini membuat Mouji terdiam. Pasir lima elemen seharusnya dianggap sebagai barang berharga, bukan. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika ditemukan di tepi laut, orang-orang pasti sudah mengambilnya. di tepi laut-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun. Terima kasih telah menonton!